Pendekar Pemanah Jelit 6 Bapak 14 Ujian yang pertama Sang Umurka berbareng bingung Ia kaget dan tidak menyangka putranya dapat ditawan musuh Selagi putra itu berada dalam lindungan tentaranya yang berjumlah besar itu Ia tidak bisa berbuat lain daripada keluarkan titahnya untuk pasukannya itu mundur 100 tombak Mereka cuma mundur, tapi pengurungan tidak dibubarkan Malah kereta besar dikitarkan di seputar bukit itu dalam 7 dan 8 lapis Temucin Puji Kwee Seng yang diperintah gunai dadung untuk keringkus tusaga Tiga kali sanggum mengiring utusan, meminta putranya di merdekaan supaya Temucin menyerah Nanti jiwanya Temucin akan diberi ampun, katanya tapi tiga-tiga kalinya Temucin usir utusan itu Tanpa terasa, langit telah menjadi gelap Temucin khawatir sanggum menyerbu Ia kasih perintah orang-orangnya terus memasang mata Kira-kira tengah malam, seorang denakn pakaian putih muncul di kaki bukit Ia lantas berteriak, disini Jamuha Aku ingin bicara dengan saudara Temucin Kau naiklah kemari Temucin menjawab Jamuha mendaki dengan perlahan-lahan Ia, tampak Temucin berdiri menantikan dengan Romanya yang angker Ia maju mendekati, ingin ia memeluk Adalah adat istiadat bangsa Mongolia akan saudara muda memeluk dan merangkul saudara tuanya Temucin hunus goloknya Adakah kau masih anggap aku sebagai kakak angkatmu Ia menegur Jamuha menghela nafas Ia lantas duduk bersila Kakak kau telah menjadikan yang agung Kenapa kau masih berambekan besar sekali Ia tanya Kenapa kau bercita-cita mempersatukan bangsa Mongolia Kau sebenarnya menghendaki apa Temucin tanya Pelbagai kepala suku pada membilangnya bahwa leluar kita sudah turun-temurun beberapa ratus tahun hidup secara begini Maka itu kenapa kon yang agung Temucin hendak mengubahnya Tuhan juga tidak memperkenankan itu Katanya Jamuha lagi Apakah kau masih ingat cerita tentang leluar kita Maral Goa Temucin tanya Lima putra mereka tidak hidup rukun Ia masaki daging kambing kepada mereka Mereka juga masing-masing diberikan seorang sebatang anak panah Ia suruh mereka masing-masing mematahkannya Dengan gampang mereka itu melakukannya Lalu ia berikan mereka lima batang anak panah yang digabung menjadi satu Kembali ia menitahkan mereka untuk mematahkannya Bergantian mereka berlima mencoba mematahkan anak panah itu Mereka gagal Ingatkah apa pesan leluar kita itu? Dengan perlahan Jamuha mengatakan Jikalau kamu masing-masing bercerai-berai Kamu menjadi seperti anak panah ini Yang gampang sekali orang siapapun dapat mematahkannya Jikalau kamu berpadu hati bersatu tenaga Kamu menjadi seperti lima batang anak panah yang digabung menjadi satu ini Yang tak dapat dipatahkan siapa juga Kau masih ingat itu? Bagus Rute Mucin Kemudian bagaimana? Kemudian mereka berlima bersatu padu bekerjasama Mereka menjadi leluar kita bangsa Mongolia Sahud Jamuha Benar begitu kata Temu Chin Kita juga adalah orang-orang gagah Kenapa kita tidak hendak mempersatukan bangsa Mongolia kita? Kita harus saling keperuk Kita bersatu hati bekerjasama untuk memusnahkan bangsa Kim itu Jamuha terkejut Kata ia, negeri Kim itu banyak tentaranya dan banyak panglima perangnya Emasnya tersebar di seluruh negaranya Rangsumnya bertumpuk Bagaikan gunung, kira bagaimana bangsa Mongolia bisa menggelah terhadapnya? Hektometer Temu Chin perdengarkan ejekannya Jadinya kasuka yang kita semua diperhina dan ditindih bangsa Kim itu Mereka pun tidak menghina dan menindih kita, kata Jamuha Raja Kim itu telah anugerahkan pangkat Jiao Tau Usu padamu Temu Chin menjadi menerongkol Mulanya akun juga menyangka Raja Kim itu baik hati, katanya Siapa tahu permintaannya kepada kita makin lama jadi makin hebat Sudah minta kerbau dan kambing, dia minta kuda Dan sekarang dia menghendaki orang-orang peperangan kita membantu ia berperang Wongkon dan Sangum tidak ingin memberontak terhadap negara Kim itu, kata Jamuha pula Berontak? Hektometer Berontak seru Temu Chin menghina Dan bagaimana dengan kau sendiri? Aku datang untuk meminta kau jangan gusar, kakak Aku minta supaya kau kasih pulang Tusaga kepada Sangum Aku tanggung Sangum nanti melepaskan kau pulang dengan selamat Aku tidak percaya Sangum Aku juga tidak percaya kau Sangum bilang, kalau satu putranya terbinasa, dia bakal melahirkan dua putra lagi Kalau satu Temu Chin terbinasa, untuk selamanya tidak bakal ada Temu Chin lagi Jikalau kau tidak merdekakan Tusaga, kau bakal tak dapat melihat lagi matahari besok Temu Chin membacok ke udara Aku lebih suka terbinasa dalam perang, tak nanti aku menyerah serunya Jamuha bangkit berdiri Kita membagi-bagikan kerbau dan kambing rampasan kepada tentara, kau mengatakannya itu milik mereka pribadi, bukannya milik suku beramai Mengenai itu, semua pelbagai kepala suku mengatakannya kau berlaku buruk, tak tepat itu dengan pengajaran leluar kita Temu Chin berseru, akan tetapi semau orang peperangan yang muda-muda senang dengan caraku itu Baiklah saudara Temu Chin, kata Jamuha Harap kau tidak mengatakannya aku tidak berbudi Temu Chin lantas keluarkan satu bungkusan kecil dari dalam sakunya, ia lemparkan ke depan Jamuha Ia bilang, inilah tanda metu ketika angkat saudara untuk ketiga kalinya, sekarang kau terimalah kembali Besok kau membawa golokmu untuk berperang di sini sembari berkata begitu, ia geraki tangannya seperti hendak membacok batang leharnya Ia tambahkan, yang dibunuh itu adalah musuh, bukannya kakak angkatmu Jamuha jemput bungkusan kecil itu Ia pun keluarkan satu kantung kulit kecil dari sakunya, tanpa memilang apa-apa Ia letaki itu di samping kakinya Temu Chin, lalu ia memutar tubuhnya untuk turun dari bukit itu Temu Chin mengawasi belakang orang, sekian lama ia diam asaj Ia ada sangat berduka Sungguh tidak ia sangka, saudara angkat itu yang bagaikan saudara kandungnya bisa berubah demikian rupa, hingga Membaliki belakang kepadanya Lalu dengan perlahan-lahan ia buka kantung kulit itu, akan tuang keluar isinya Ialah kepala panah dan biji piesek yang di waktu muda mereka sering membuat main Segera terbayang di hadapan matanya saat dahulu hari ketika mereka sama-sama bermain main di Asia menghela nafas Dengan goloknya ia mencongkel sebuah liang di tanah, di situ ia pendam itu barang tanda metode dari adik angkatnya itu Kwe E Cheng di samping mengawasi dengan perasaan berat Ia mengerti, apa yang Temu Chin pendam itu adalah persahabatan yang ia paling hargakan Habis menguruk tanah dengan kedua tangannya, Temu Chin bangun berdiri Ia memandak ke depan Ia nampak api yang dinyalakan tentaranya Sangwum dan Jamuha, yang menerangi tanah datar seperti juga banyak bintang di langit Ia berdiam sekian lama, kemudian berpaling, hingga ia dapatkan Kwe E Cheng berdiri diam di sampingnya Apakah kau takut, ia bertanya Aku tengah memikirkan ibuku, Kwe E Cheng menyahuti Kau ada seorang gagah, orang gagah yang baik sekali, Temu Chin memuji Ia menunjuk kepada api di kejauhan itu, ia melanjutkan, mereka itu juga orang-orang gagah Kami bangsa Mongolia ada punya begini banyak orang gagah, sayang kami saling bunuh satu sama lain Coba semua dapat berserikat menjadi satu, ia memandang ke ujung langit, lalu menambahkan pula, kita pasti dapat membuat seluruh dunia, membuat seluruh dua menjadi ladang tempat kita menggembala ternak kita Kagum Kwe E Cheng akan dengar itu cita-cita dari kanyang agung ini Ia lantas kata, kanyang agung, kita bisa menang perang, tidak nanti kita dapat dikalahkan sanggum yang berhati kecil dan hina jenya itu Temu Chin pun menjadi bersemangat Benar sambutnya Mari kita ingat pembicaraan kita malam ini Selanjutnya akan aku pandangkah sebagai anak kandungku dan ia rangkul si anak muda Sementara itu, cuaca sudah mulai terang Di dalam pasukannya sanggum dan jamu ha segera terdengar suara terompet Bala bantuan tidak datang Hari ini kita akan mati perang di gunung ini kata Temu Chin Ini waktu terlihat tentara musuh sudah mulai bergerak Rupanya mereka hendak memulai penyerbuan mereka Temu Chin bersama ketiga putranya dan semua panglimanya mendekam di belakang tumpukan tanah Anak panah mereka diarahkan ke setiap jalanan di gunung itu Jalanan yang bisa diambil musuh untuk menerjang naik Tidak antara lama, sebuah bendera kuning muncul dari dalam pasukannya sanggum Di bawah bendera itu ada tiga orang yang menuju ke sisi gunung Mereka itu adalah, di kiri sanggum, di kanan jamu ha, dan di tengah-tengah adalah kawan Wan Yen Lieh, putra ke-enam dari Raja Kim Pangeran Kim ini memakai kopiah dan jubah perang bersalu temas Tangan kirinya mencekal tameng untuk pencegah panah Temu Chin, adakah kau hendak memberontak terhadap negara Kim yang agung tanya itu pangeran? Juji, putra sulung Temu Chin, tujukan panahnya dan memanah pangeran itu Di belakang pangeran ini segera muncul satu orang yang menyambuti anak panah itu dengan tangannya Dia sangat gesit dan gapa Wan Yen Lieh lantas saja berseru dengan titahnya, tolong itu Saga Bekuk Temu Chin Atas titah itu, empat orang berlompat maju untuk lari mendaki ke atas gunung Kwe E Cheng terperanjat menyaksikan kegesitan empat orang itu Mereka itu menggunai ilmu enteng tubuh Jadi mereka adalah orang-orang rimba persilatan, bukannya orang peperangan yang biasa Setibanya empat orang itu di tengah jalan Mereka dipapaki hujan panah oleh JB dan Borcu beramai Tetapi dengan tamengnya, mereka halau setiap anak panah itu Kwe E Cheng jadi berkhawatir, kita di sini adalah orang-orang peperangan semua Kita bukannya tandingan jago-jago rimba persilatan itu, pikirnya Bagaimana sekarang? Satu di antara empat orang itu, satu pemuda dengan pakaian hitam sudah lantas sampai di atas gunung Dia dirintangi oleh Ogotai yang bersenjatakan sebatang golok besar Dia ayun tangannya, lantas sebatang panah tangan menyambar ke batang lehernya putra temucin itu Disusul sama bacokan goloknya Berbareng dengan itu, berkelebatlah Sebatang golok putih mengkilap, menikam dari samping kepada lengan penyerang itu Dia terkejut, sambil kelit lengannya, ia lompat mundur Maka ia lihat di depannya ada satu anak muda dengan alis gompiak dan metu besar, yang mencekal pedang Ia ini menghalang di depannya Ogotai Dia heran dalam rombongannya temucin ada orang yang pandai ilmu pedang Kau siapa dia menegur? Beritahukanlah si dan namamu dia bicara dalam bahasa Tionghoa Aku Kwee Cheng sahut anak muda itu Tidak pernah aku dengar namamu Lekas kau Menyerah kata orang itu sombong Kwee Cheng sementara itu telah melihat Tiga kawannya orang ini sudah tiba di atas gunung dan tengah bertempur sama Cilaun, Borowul dan lainnya Di lain pihak orang-orangnya sanggung hendak bergerak pula Mukhali lantas saja tandalkan goloknya di lehernya tusaga Siapa berani meju ia berteriak Akan aku lantas memenggal Sanggung menjadi khawatir dan bingung Cuan pangeran, titahkanlah mereka itu turun ia mohon kepada Wanyenliah Mari kita memikir daya lainnya, supaya anakku jangan terbinasa Tetapkan hatimu, anakmu tak bakal terbinasa Kata Wanyenliah sambil tertawa Orang-orangnya sanggung tidak berani naik Sedang empat orangnya Wanyenliah itu melanjuti pertempurannya Kwee Cheng telah guna ilmu pedang watlik yang pengajaran Hon Xiao Wang Ia layani musuh yang bersenjatakan golok itu Segera ia dapat kenyataan, berat tangannya lawan itu Yang goloknya tebal benar-benar musuh ini bukan sembelarang orang Ia pun tidak mengerti kera bersilatnya orang Sedang dari enam gurunya pernah ia dengar pelbagai macam ilmu silat Orang ini mengancam ke kanan Tiba-tiba ancamannya itu berubah di tengah jalan Menjadi bacokan ke kiri Mau tidak mau, Kwee Cheng main mundur Segera juga ia ingat pengajaran gurunya yang ke satu Di waktu bertempur mesti mempengaruhi orang Tetapi jangan kasih diri kena dipengaruhi Sekarang aku main menangkis aja Apakah itu kan berarti aku kena didesak karena ini Waktu datang pula bacokan Ia tidak mundur lagi Sebaliknya ia menyambut seraya tekuk kaki kanan dan tangan kiri bersiap sedia Keras sekali, tangan kanannya, ialah pedangnya, memalas menikam lempang Terkejut juga musuh menyaksikan orang seperti nekat Bersedia akan celaka bersama Ia lantas tarik pulang goloknya Kwee Cheng lihat ini ia gunai ketikanya Ialah ia menikam pula Kapan musuh berkelit, ia ulangi serangannya dengan beruntun Terus ia bersilat dengan Wat Likiam Hoat Kali ini, ialah yang membuat lawannya repot Di ptihak lain, tiga kawannya musuh itu sudah berhasil merubuhkan empat atau lima lawannya Kapan satu di antaranya melihat ia terdesak Dengan bawah tombaknya, dia lompat menghampirkan Toa Suko, mari aku bantu kau Dia berteriak Kau lihat saja dari samping, kau lihat Kepandainya Toa Sukomu berseru orang yang bergenggaman golok itu Yang dipanggil Toa Suko atau kakak seperguruan yang tertua Dia ini menganggap dirinya adalah tertua kaum rimba persilatan Sebab ia adalah orang undangannya Wanyenlieh Yang untuk itu telah mengeluarkan banyak uang Sedang hari ini adalah yang pertama kalinya ia muncul di medan pertempuran Tentu saja di hadapan ribuan serdadu, ia malu mengaku kalah terhadap adik seperguruannya itu Memangnya di antara empat saudara seperguruan ini ada perbedaan tabiat atau sikap Masing-masing tidak sudi mengalah Kwe E Cheng gunai ketika orang bicara Ia tekuk kaki kirinya dan menikam dari bawah ke atas Itulah gerakan Kie Hang Tengkau atau burung hang bangkit dan ular naga mencelat Musuh kaget dan berlompat berkelit Tidak urung tangan bajunya yang kiri telah kena tersontek robek Lihat kepandainya Toa Suko berseru saudaranya yang memegang tombka itu sambil tertawa Itu waktu temucin telah dilindungi dengan dikurung oleh JB dan lainnya yang belum terluka Sikap garang mereka membuat dua musuh lainnya yang memegang ruyung besi dan dan sepasang kampak pendek Tidak berani sembarang merangsak Mereka ini pun telah dengar suaranya Jiyasuko mereka Saudara yang kedua Maka mereka anggap baiklah mereka menonton kakak mereka yang kesatu Mereka mau percaya musuh tidak bakal lolos lagi Mereka hampirkan Jiyasuko itu Untuk berdiri berendeng bertiga Akan menonton pertempuran Seng kakak tertua Sebelum berkelahi terus Si pemegang golok itu lompat keluar kalangan Kau muridnya siapa ia tegur Kwee Cheng Kenapa kau datang kemari untuk Antarkan jiwamu Kwee Cheng lintangi pedangnya Ia bersikap tenang Teocu adalah muridnya Kang Lam Chitko Ai Ia menjawab dengan terus terang Teocu mohon tanya Suie yang punya si dan nama yang besar Ia terus berbalik menanya empat orang itu Suie ialah keempat wan Orang itu menoleh kepada ketiga saudaranya Lalu ia berpaling pula Katanya Tentang nama kami berempat Taruh kami mengatakannya Kau satu anak kecil tentulah tak dapat mengetahuinya Lihat goloku ia lantas menyerang Kwee Cheng sudah tempur orang Ia merasa orang ada terlebih terlatih daripadanya Akan tetapi ia adalah muridnya tujuh guru Telah banyak pengetahuannya Dan ilmun pedangnya pun sudah dapat mendesak musuh ini Maka itu ia melawan dengan berani Bukan ia mundur Ia mencoba mendesak terus Sebentar saja Tiga puluh jurus telah dikasih lewat Puluhan ribu serdadu musuh Juga temucirin semua Berdiam menyaksikan pertempuran itu Tidak terkecuali adik seperguruannya Sito Asuko Ia ini cemas juga setelah banyak jurus Ia masih belum bisa berbuat suatu apa Di akhirnya Ia menjadi seperti nekat Demikian satu kali Dengan bengisi ia membacok melintang Kwee Cheng lihat pinggangnya terancam tebasan Ia mendahulukan menikam ke arah lengannya musuhnya Musuh itu menjadi girang melihat lawan tidak berkelit Hanya membalas menyerang Di dalam hatinya ia berkata Belum lagi pedangmu tiba Goloku sudah mengenai tubuhmu Ia menebas terus tanpa Membuat perubahan Tenang adanya sikap kwee Cheng Jeli matanya Sebat tangannya Ia tunggu sampai ujung golok hampir mampir di pedangnya Mendadak ia mengegos sedikit Sedang tangan kanannya menikam terus ke dada lawannya itu Bukan main kagetnya Sito Asuko Sambil berteriak Ia lepas dan lemparkan pedangnya Sebagai gantinya Dengan tangan kosong ia sampok pedang si anak muda Keras sampokan ini Pedang kwee Cheng terlepas dan jatuh ke tanah Ia tertolong jiwanya tetapi pedangnya toh mampir juga di tangannya Maka tangan itu bercucuran darahnya Sayang kata kwee Cheng di dalam hati Cuma karena kurang pengalaman Ia gagal Sedang sebenarnya Dengan sedikit lebih sebat saja Ia akan dapat tancapkan pedangnya di dada lawannya itu Selagi musuh lompat tundur Ia jumput gelok musuh yang jatuh di dekatnya Hampir pada itu waktu ada angin menyambar di belakangnya Awas JB teriaki muridnya Kwee Cheng dengar pemberian peringatan itu Tanpa membalik tubuh lagi Sambil mendak sedikit Ia mendupak ke belakang Tepat dupakannya ini Ia membuatnya tombaknya musuh terpental Habis mana Sambil memutar tubuh Ia membacok ke arah lengannya musuh Kali ini ia gunai bacokan ajarannya Lem Hie Jin Yaitu jurus burung walet Masuk ke sarangnya dari tipu silat Lem Sem Tzu Hoat Ia melihat ilmu pedang Lem San Bagus seru lawan yang bersenjatakan tombak itu yang membokong Setelah berkelit dari bacokan Ia menikam ke dada pula Kembali Kwee Cheng bebaskan diri dengan keliptan Dalam mabuk meloloskan sepatu Untuk membarengi membalas menyerang Ialah sambil melayangkan kaki kanannya ke bahu musuh Penyerang bertombak ini menggunai ketikannya yang baik Ia lihat Kwee Cheng lihai dengan ilmu pedangnya Setelah pedang orang terlepas Ia membokong Ia tidak sangka si anak muda luas pengetahuannya dan gesit Tikamannya itu dapat dihalau dan ia ditendang Terpaksa ia menarik pulang serangannya Tapi ia penasaran Terus ia maju pula Hingga ia melayani musuh muda ini Ia penasaran sebab ia tahu Dengan tombaknya itu Ia sudah punyakan pengalaman 20 tahun Kwee Cheng berkelahi sambil matanya melitah Dan otaknya bekerja Ia tahu musuh ingin menerbangkan goloknya Bahwa musuh itu ingin memperlekas kemenangannya Maka ia melawannya dengan sabar dan hati-hati Tapi ini bukan berarti ia berlaku kendor Ia tetap berlaku cepta dan keras Seperti tadi melawan si Toa Suko Ia mencoba mendesak Guna mempengaruhi musuh Karena ini ia tampaknya jadi semakin lihai Sehingga ia membuatnya si Toa Suko heran Si Toa Suko ini tadinya menyangka orang hanya lihai dengan pedangnya Tak tahunya, goloknya sama aja Lagi beberapa lama Kwee Cheng dapatkan musuh mulai Ayal gerakannya ia lantas menantikan satu tikaman Turut kebiasaan Ia mestinya menyempok tombak seraya Membarengi membacok Tiba-tiba ia Merasa tenaga musuh berkurang Maka itu Ia batal membacok Ia terus memapas ke sepanjang batang tombak Ke arah jari tangan musuh itu Celaka kalau musuh itu tidak lepaskan cekalannya Musuh itu terkejut Ia lantas mendahului lompat mundur Menghadapi lawan yang menggunai tombak ini Kwee Cheng ada punya satu keuntungan Ia telah dipertaruhkan akan bertempur sama anaknya Yoh Tiat Sim Karena Tiat Sim adalah keturunan kaum keluarga Yoh yang terkenal untuk ilmu tombaknya keluarga Yoh Yaitu Yoki Chiyo Hoat Maka Lam Hie Jin sengaja ajarkan muridnya ini tipu golok melawan tombak Kebetulan sekali Sekarang ini Kwee Cheng ada kesempatan akan pakai ilmu goloknya yang istimewa itu dan ia berhasil Apa yang tidak disangka Ilmu ini bukan digunai di Kihai hanya di sini Setelah dapat merampas tombak musuh Kwee Cheng lempar goloknya ke bawah gunung Ia lantas berdiri dan mengawasi keempat musuhnya itu Musuh yang keempat yang paling memudah tidak tahan sabaran Dengan putar kampaknya ia maju menyerang Mulutnya pun perdengarkan seruan ia agaknya penasaran yang mereka kalah dari satu bocah Siapa menggunai senjata pendek ia mesti berkelahi rapat Baru ia bisa mengenai musuh Demikian ia ini dia mencoba merapatkan Kwee Cheng Tapi pemuda kita dengan tombaknya membuatnya orang kewalahan Sia-sia saja dia itu mencoba berulang-ulang Sesudah lewat beberapa jurus Kwee Cheng menggunai tipu Dengan cara biasa tidak dapat ia rubuhkan atau lukai musuhnya ini Ia berhasil Musuh Tidak menduga jelek Ia mendesak Sambil membentak Ia lompat menubruk Sepasang kampaknya turun dengan berbareng Kwee Cheng angkat tombaknya untuk menangkis Hebat kampaknya itu Gagang tombak kalah dan kena terkampak patah hingga menjadi tiga potong Di saat kemenangannya itu, musuh hendak mengulangi kampakannya Di luar dugaannya, baru ia kerahkan tenaganya Tiba-tiba perutnya dirasainya sakit Tanpa ia ketahui, sebelah kaki Kwee Cheng telah melayang ke perutnya Malah ia terdumpak mental Berbareng ia mental, tangan kirinya terbalik Mengampak ke arah kepalanya sendiri Melihat bahaya itu, si saudara yang ketiga melompat dengan ruyung besinya Akan hajar kampak di tangan kiri itu Maka di antara satu suara nyaring Kampak itu terlepas dan terpental Si pemiliknya sendiri jatuh numperah Syukur untuknya Ia tertolong dari bahaya maut Tapi ia bertabiat keras Ia gusar dan penasaran Ia lompat bangun untuk merangsak pula Mulutnya berteriakan tak henti-hentinya Kwee Cheng tidak punya senjata Ia melawan dengan ilmu silat tangan kosong Melawan senjata Segera ia dikepung oleh musuhnya yang ketiga Yang bersenjatakan ruyung besi itu Melihat orang main keroyok Tentara Mongolia di kaki gunung menjadi tidak senang Mereka membaut ribut dengan mencaci maki dua pengeroyok itu Bangsa Mongolia adalah bangsa yang polos dan memuju orang gagah Maka itu tidak puas mereka menyaksikan empat orang mengepung bergantian kepada satu musuh Apapula satu musuh itu bertangan kosong Sampai di situ Borowol dan JB maju untuk membantu Kwee Cheng Karena majunya mereka berdua Dua musuh lainnya turut maju juga Berat untuk JB berdua Mereka adalah orang-orang peperangan biasa Mereka bukan orang kaum rimba persilatan Repot mereka menghadapi musuh-musuhnya yang lihai itu Lekas juga senjata mereka dirampas musuh Kwee Cheng lihat Borowol terancam bahaya Ia lompat kepada Toa Suheng yang bersenjatakan golok sebatang Untuk menghajar punggungnya Ketika si orang Kwee Menebas tangannya Ia segera tarik pulang tangannya itu untuk terus dipakai Menyikut si Jiya Suheng Hingga dengan begitu ia pun dapat menolongi JB Orang itu rupanya bersatu pikiran Mereka lantas meluruk kepada anak muda si Kwee ini Mereka tidak menghiraukan lagi JB berdua Segera juga Kwee Cheng terancam bahaya Karena tidak mempunyai senjata Terpaksa ia melawan dengan menunjukkan kelincahannya Ialah men berkelit dengan mengegos tubuh atau berlompatan Ini golok teriak Borowol seraya ia melemparkan goloknya Di saat Kwee Cheng hendak sambuti golok itu Ia diserang oleh musuhnya yang menggenggam ruyung besi Hingga goloknya Borowol kena disampok mental Sedang musuh yang memegang sepasang kampak Memerangi mengampak juga Dia ini bersakit hati bekas kena di depak tadi Kwee Cheng berkelit dengan berlompat Atau sebatang golok melayang ke arahnya Ia masih sempat berkelit pula seraya Ia angkat kakinya yang kiri untuk menendang musuh Yang memegang kampak yang berada paling dekat dengannya Hanya ketika itu Ia dibarengi musuh yang mencekal ruyung berseri tadi Maka tidak ampun lagi Paha kanannya kena dihajar ia merasakan sangat sakit Matanya pun kabur Hampir ia rubuh pingsan Syukur untuknya Tulang pahanya itu tidak patah Tetapi gerakannya menjadi lambat Ia lantas kena ditubruk musuh yang bersenjatakan kampak Yang telah melepaskan kampaknya itu Karena ini Ia roboh bersama-sama musuh itu Yang tak sudi melepaskan pelukannya Kwe Ceng In Syafia berada dalam bahaya Sekejap itu ia ingat ibunya Tujuh gurunya Tuli dan Gocin Lalu semangatnya bangun Maka ia jambak dada musuh Denak nekerahkan semua tenaganya Ia angkat tubuh orang ke atasan tubuhnya senediri Denak begitu ia pakai musuh sebagai tameng Benar saja ketiga musuh lainnya berhenti menyerang Karena mereka khawatir nanti mencelakai kawan sendiri Kwe Ceng tetap bertahan secara demikian Hanya sekarang ia ubah caranya Mencekal denakn sebelah tangan Ia memencat nadi musuh Untuk membuat dia itu tak dapat bergerak Denakn tangan yang lainnya Ia mencekik tenggorokan Ia tidak pedulikan orang menendangi punda Atau kakinya Ia telah pikir Biar aku mati Asal aku pun telah membunuh seorang musuh JB berdua yang tadi telah terpukul mundur Maju pula untuk membantu kawannya Kamu pegat mereka Nanti aku bunuh ini bocah haram Kata si Su Heng yang memegang golok Sebatang kepada dua saudaranya Habis mana ia terus bekerja Kwe Ceng kaget Ia merasakan sakit pada pundaknya Terpaksa ia menggulingkan tubuh sekitar dua tombak Habis mana ia lompat bangun Untuk berdiri Musuhnya yang ia cekik Telah rebah diam karena pingsan Baharu ia berdiri dengan berniat melawan musuh Atau kaki kanannya dirasakan sangat sakit Sekali lagi ia roboh Musuh sudah lantas tiba Dalam keadaan sangat berbahaya itu Kwe Ceng ingat ia ada punya jonpian Atau cambuk lemas pembela dirinya Lekas-lekas ia lepaskan itu dari pinggangnya Lalu dengan menggulingkan tubuh Ia menangkis Kemudian selanjutnya ia melakukan perlawanan Dengan terus main bergulingan Dengan ilmu silatnya Kim Leong Pian Hoat Atau ilmu cambuk lemas naga emas Musuh yang pingsan telah lantas sadar Ia ingin membalas sakit hatinya Ia lompat bangun Untuk membantu saudaranya Tak lama Mereka pun dibantu oleh dua saudara yang lain Yang telah berhasil memukul mundur JB berdua Dengan begini Kwe Ceng kembali Kena di kepung berempat Selagi Kwe Ceng terancam bahaya Di bawah bukit Pasukan tentara kacau sendirinya Lalu tertampak enam orang bergerak Dengan lincah mengacau barisan itu Terus mereka bernam lari naik ke atas gunung Matanya JB sangat tajam Ia lantas kenali enam orang itu Kwe Ceng, gurumu datang Ia berseru Kwe Ceng sudah letih betul Kedua matanya pun sudah mulai kabur Kapan ia dengar itu teriakan Semangatnya terbangun Terus ia melawan dengan hebat Cucong dan Coan Kim Hoat lari di paling depan Mereka segera tampak murid mereka dalam bahaya Kim Hoat lompat maju Dengan dacennya ia rabu empat batang senjata musuh Tidak tahu malu ia membentak Empat musuh itu sudah lantas lompat mundur Tangan mereka kesemutan bekas rabuhan senjata aneh dari orang yang baru datang ini Mereka merasa bahwa dalam tenaga dalam Mereka kalah jauh Cucong lompat maju Akan kasih muridnya bangun Itu waktu Tin Oke bersama yang lain pun telah tiba Bandit-bandit tidak tahu malu Pergi kamu Kim Hoat mengusir Si Toa Suheng yang bersenjatakan golok sebatang menebali muka Ia tahu pihaknya tak berdaya Tetapi mereka malu untuk lari turun gunung Mereka malu bertemu sama pangeran yang ke-6 Leo Kwiye Adakah kamu Kang Lam Leo Khoai Ia tanya 6 orang itu Tidak salah sahut Cucong tertawa Siapakah tuan berempat Kami adalah empat muridnya Kwiye Bun Liong Ong Sahut si Toa Suheng Kwa Tin Oke dan Cucong mulanya menyangka orang adalah orang-orang yang tak bernama Sebab mereka itu men keroyok Maka terkejutlah mereka Mengetahui empat orang itu adalah murid Muridnya Kwiye Bun Liong Ong Pasti kamu berdusta bentak Tin Oke Kwiye Bun Liong Ong bernama besar Mana bisa murid-muridnya ada bangsa tak berguna seperti kamu Siapa berdusta berseru orang inak di Cekik Wee Cheng tadi Yang masih merasakan sakit pada tenggorokannya Inilah Toa Suheng kami Toan Hun Tu Sim Cheng Kong Ini Jie Suheng Tiwi Beng Chiop Goh Cheng Liat Ini Sam Suheng Toat Pek Pian Ma Cheng Hiong Dan aku sendiri Aku Song Bun Hu Cian Cheng Kian Kedengarannya kamu tidak berdusta Berkata Tin Oke pula Benarlah kau adalah Hang Ho Suko Ai Kamu cukup ternama Kenapa kamu merendahkan diri begini rupa Emap orang bersaudara mengepung satu musuh Seorang bocah Dialah muridku Gong Cheng Liat membelar Siapa bilang kami berempat mengepung satu orang Katanya Bukankah disini ada banyak orang Mongolia yang membantu padanya Tian Cheng Kong pun tanya Ma Cheng Hiong Sam Suheng Ini buta dan pengkor sangat berlagak Siapakah dia? Cheng Kong menanya perlahan sekali Tetapi Kuatin Oke dapat mendengarnya Ia menjadi mendongkol Tiba-tiba ia menekan denak tongkatnya Tubuhnya terus mencelat Sebelah tangannya menyambar Maka tidak ampun lagi Punggung Cheng Kong kena dijambak Terus dilemparkan ke bawah gunung Tiga pengepung lainnya menjadi kaget Mereka maju untuk menolongi Tetapi mereka tidak berdaya Malah sebaliknya Cepat luar biasa Satu demi satu Mereka juga kena dilempar-lemparkan Sikelelawar terbangkan langit Tentara Mongolia di atas bukit bersorak-sorai Menyaksikan keempat saudara itu Yaitu Hang Ho Sukhoi Merayap bangun dengan muka penuh debu Dan seluruh badan dan pinggangnya Sakit bekas jatuh terbanting dan bergeluntungan Syukur mereka tidak patah tangan dan kaki Atau singkal batang leharnya Itu waktu terlihat debu mengulah naik Tanda dari datangnya beberapa ribu serdadu Maka itu Menampak demikian Tentaranya Sanggum menjadi kecil hatinya Kemucin menampak datangnya bala bantuan Mengetahui jamu hal lihai dan Sanggum hanya mengandal kepintaran ayahnya Ia menunjuk ke kiri ke pasukannya Sanggum itu seraya berseru Mari menerjang ke sini JB berempat dengan Borcu Juji dan Jagatai sudah lantas mendahulukan menerjang ke bawah Dari manapun terdengar seruannya bala bantuan Mukhali kaburkan kudanya dengan ia peluki tusaga Batang leher siapa ia tandalkan goloknya Sembari turut menerjang Ia berteriak-teriak Lekas buka jalan Lekas buka jalan Sanggum menyaksikan musuh menerobos turun Hendak ia memegat Atau ia lantas tampak putranya berada di bawah ancama maut Putra itu tak dapat berkutik Ia menjadi tergugu Hingga tak tahu ia harus mengambil tindakan apa Sementara itu rombongannya temucin sudah sampai di bawah bukit Malah JB sudah lantas saja turun tangan Dengan mengincar sanggum, ia memanah Sanggum terperanjat Ia berkelit ke kiri Tidak urung pipi kanannya kena tertancap anak panah Maka tak ampun lagi Ia rubuh terjungkal dari kudanya Tentu saja, karenanya Tentaranya menjadi kaget dan kalut sendirinya Temucin ajak rombongannya kabur terus Ada beberapa ratus musuh yang mengejar Akan tetapi mereka dirintangi panahnya JB dan Borcu beramai Yang sembari menyingkir telah menoleh kebelekang dan saban-saban menyerang denak panah mereka Kang Lam Liu Koai turut mundur dengan Lam Hie Jin yang memondong Kwe E Cheng Sesudah melalui beberapa li, rombongan ini bertemu sama bala bantuan Ialah barisannya Tuli, putra keempat temucin Maka itu mereka lantas menggabungkan diri Tuli masih muda Walaupun ia adalah satu pangeran Kepala-kepala suku dan panglima-panglima temucin tidak suka dengar titahnya Dari itu, ia datang dengan cuma bersama itu beberapa ribu serdadu anak-anak muda Hanya ia telah didulukan Kang Lam Liu Koai Tapi ia cerdik Ia tahu jumlah musuh terlebih besar Ia perintahkan semua serdadu mengikat cabang pohon di ekor masing-masing kuda mereka Dari itu debu menjadi mengulak besar dan musuh menyangkanya bala bantuan lawan ada berjumlah besar sekali Di tengah jalan pulang, temucin bertemu bersama Go Chin, yang pun datang bersama sejumlah serdadu Putri ini girang bukan main melihat ayahnya semua tidak kurang satu apapun Malam itu temucin membuat pesta dengan semua panglima dan tentaranya diberi hadiah Hanya untuk herannya semua orang yang hatinya mendongkol Mereka itu lihat tusaga diundang duduk bersama di meja pesta Dan diperlakukan sebagai tamu agung Temucin hanturkan tiga cawan arak kepada putra sanggum itu Aku tidak bermusuh dengan ayah Wong Kong dan saudaraku sanggum Ia berkata kepada putranya sanggum itu Maka itu aku persilahkan kau pulang untuk menyampaikan maafku Aku pun akan mengantar bingkisan kepada ayah dan saudara angkatku itu Yang aku minta supaya tidak menjadi berkecil hati Tusaga girang bukan main Bukankah ia telah tidak dibunuh? Maka ia berjanji akan menyampaikan permohonan maaf dari temucin itu Semua orang menjadi bertambah heran dan mendongkol menyaksikan Mereka yang besar menjadi demikian lemah dan juri terhadap Wong Kong Tetapi terpaksa mereka berdiam saja Besok harinya temucin kirim sepuluh serdadunya mengiringi Tusaga pulang Berbareng dengan itu ia mengirimkan dua buah kereta yang berisikan emas dan kulit tiaw Tiga hari sepulang Nyatu Saga itu Temucin kumpulkan orang-orang peperangannya Dengan mendadak ia perintahkan mereka itu kumpulkan Tentara mereka Sekarang juga kita menyerang Wong Kong demikian kitahnya Heran semua panglima itu Mereka melongo Wong Kong banyak tentaranya Serdadu kita Sedikit Tak dapat kita melawan dia dengan terang-terangan Menjelaskan temucin Kita mesti membokong padanya Aku merdekana Tusaga dan mengirim bingkisan Itulah untuk membuatnya tidak bersiaga Baharu semua panglima itu sadar Mereka jadi sangat mengagumikan mereka itu Segera mereka bertindak maju dalam tiga pasukan Wong Kong dan Sangum di lain pihak Girang melihat Tusaga pulang dengan selamat Dan temucin pun mengirim bingkisan Mereka menyangka temucin di juri Mereka tidak bercuriga Maka di dalam tendanya Mereka jamuannya liah dan jamuha Yang mereka layani dengan hormat Adalah tengah mereka berpesta malam ketika mendadak datang serangannya temucin Mereka menjadi kaksau Tanpa berdaya mereka pada melarikan diri Wong Kong bersama Sangum kabur ke barat Di sana mereka kemudian terbinasa di tangan bangsa Naiman dan Liau Barat Tusaga terbinasa terinjak-injak kuda tentara Hangho Sukhoai Empat siluman dari sungai Hangho Yang bisa menerobos kepungan telah lindungi Wanjen liah kabur pulang ke Tiongtau, Pak Hia Jamuha kehilangan tentaranya Dia lari ke gunung Tanu, di sana selagi ia dahar daging kambing Dia ditawan oleh tentara pengiringnya Terus ia dibawa ke pat temucin Temucin terima orang tawanan itu Tetapi ia gusar, ia berseru, serdadu pengiring pemberontak dan berhianat kepada majikan Apakah gunanya akan mengasih hidup kepada orang-orang tak berbudi begini di depan Jamuha sendiri Ia perintahkan hukum mati pada kelima pengiring itu Kepada Jamuha, yang ia awasi, ia kata Apakah tetap kita menjadi sahabat-sahabat kekal? Jamuha mengucurkan air mata Meskipun saudara suka memberi ampun padaku Aku sendiri tidak mempunyai muka akan hidup lebih lama pula di dalam dunia ini Ia menyahuti Saudara, aku minta sudilah kau memberi kematian tak mengucurkan darah padaku Supaya rohku tidak mengikuti darahku dan meninggalkan tubuh ragaku Temucin berdiam sekian lama Baiklah, berkata ia kemudian Akan aku menghadiahkan kau kematian tak mengalirkan darah Nanti aku kubur kau di tempat di mana dahulu hari Semasa kecil, kita bermain bersama Emuha memberi hormat sambil berlutut Habis itu ia putar tubuhnya untuk bertindak keluar kemah Besoknya Temucin mengadakan rapat besar di datar sungai Onon Ketika itu namanya telah naik tinggi sekali Maka rakyat dan orang peperangan dari pelbagai suku tak ada yang tak tunduk kepadanya Semuanya menyunjungnya Maka di dalam rapat besar itu ia telah diangkat menjadi KHA Khan Atau Khan terbesar dari Mongolia Dengan gelaran jenghis Khan Artinya Khan yang besar dan gagah bagaikan Pengaruhnya lautan besar Di sini jenghis Khan membagi hadiah besar Empat pahlawannya yakni Mukhali, Borcu, Borowul dan Ciluan Serta JB, Jelmi dan Subotai Diangkat menjadi Cian Houtio Semacam kapten dari seribu serdadu Kwe E Cheng yang dianggap jasanya paling istimewa Dijadikan Cian Houtio juga Maka anehlah satu bocah umur belasan tahun Pangkatnya sama dengan satu pahlawan panglima yang berjasa Dalam pesta itu jenghis Khan minum banyak arak hadiah dari pelbagai panglimanya Dalam keadaan seperti itu Ia kata kepada Kwe E Cheng Anak yang baik, aku akan menghadiahkan pula kepadamu sesuatu yang aku paling hargakan Kwe E Cheng sudah lantas berlutut untuk menghanturkan terima kasihnya Aku serahkan putri Go Chin kepadamu berkata jenghis Khan Mulai besaw kau adalah Kim Tzu Huma Semua panglima bersorak Lalu mereka memberi selamat kepada Kwe E Cheng Mereka juga berseru-seru Kim Tzu Huma Kim Tzu Huma Bagus Bagus Kim Tzu Huma itu berarti menantu Raja Golok Emas Tulis sangat kegirangan sehingga ia merangkul Kwe E Cheng rat-rat, tak mau ia lekas-lekas melepaskannya Si anak muda sebaliknya berdiam-diam, tubuhnya terpaku, mulutnya bungkam Ia menyukai Go Chin, tetapi sebagai adik, bukan sebagai kekasih Ia lagi mengutamakan ilmu silat, tak ia pikirkan lainnya soal apapula soal jodoh, soal asmara Maka keget ia mendengar hadiah Khan yang maha Besar itu Selagi ia tercengang, semua orang tertawa padanya, menggodainya Setelah pesta bubar, Kwe E Cheng lantas cari ibunya, akan tuturkan hadiah dari jenghis Khan itu Liapeng terdiam, ia pun bingung Coba undung gurumu semua titahnya kemudian Kang Lam Lio Khoai lantas datang Apabila mereka mendengar hal pertunangan itu, mereka girang, mereka lantas memberi selamat kepada nyonya Kwe E itu Bukankah murid mereka sangat dihargai oleh Khan dan peruntungannya bagus sekali? Li Peng berdiam sebentar, lalu tiba-tiba ia berlutut di depan enam manusia aneh itu, sehingga mereka itu menjadi haran Ada apa? Enso mereka tanya Kenapa Enso menjalankan kehormatan besar ini? Harap Enso lekas bangun Aku ada sangat bersyukur yang suhu beramai sudah didik anakku ini sehingga ia menjadi seorang yang berharga, berkata nyonya ini Budi ini tak dapat aku balas walaupun tubuhku hancur lebur Hanya sekarang ada satu hal sulit untuk mana aku mohon pertimbangan dan keputusan suhu beramai Li Peng tuturkan keputusan suaminya almarhum dengan Yotiat Sim, yang tunangkan anak-anak mereka sebelum anak-anak itu lahir Maka itu, kendati kedudukan anakku mulia sekali, mana dapat ia menjadi humah kata sinyonya kemudian Kalau aku menyangkal janji ini, aku malu sekali Bagaimana nanti suamiku dan aku menemui? Paman Yot dan istrinya itu di dunia baka Mengdengar keterangan, Kang Lam Liu Koai tertawa Li Peng heran, ia mengawasi mereka itu Orang Shio itu benar telah memperoleh Keturunan tetapi bukannya perempuan, melainkan pria, cucong kasih keterangan Bagaimana suhu ketawi itu menanya Li Peng kaget Soang sahabat di Tionggoan mengabarkan kami dengan sepucuk surat, menerangkan cucong lebih jauh Sahabat itu pun mengharap kami mengajak anak Cheng ke sana untuk menemui putranya orang Shio itu Untuk mereka menguji kepandayan silat mereka Mendengar itu, Li Peng sangat girang Ia setuju anaknya itu diajak pergi Ia harap, sekalian anaknya itu mencari Tuan Tiantek Guna menuntut balas Sepulangnya dari perjalanan itu, baharu Kwe E Cheng nanti menikah dengan Go Chin Setelah mendapat keputusan, Kwe E Cheng menghadap Jenghis Khan Untuk memberitahukan tentang niat perjalanannya itu Bagus, kau pergilahkan itu setuju Sekalian kau pulang nanti bawalah juga kepalanya Wanyen Lieh, putra ke-6 Raja Kim Untuk melakukan pekerjaan besar itu, berapa banyak pengiring yang kau butuhkan? Bab 15 Oe Ye Yong Anak akan pergi bersama ke-6 guruku Tak usah anak membawa pengiring Sahut Kwe E Cheng Ia anggap dengan pergi bersama guru-gurunya Ia tentu bakal berhasil Sedang membawa pengiring-pengiring Yang tidak mengerti ilmu enteng tubuh Melainkan menambah berabe saja Ia senang sekali dengan E Asn Khan ini Untuk membinasakan Wanyen Lieh Memang semenjak kecil ia telah diimpos ibunya Yang sangat membenci bangsa Kim itu Jenghis Khan menerima baik Ia pesan pula Sekarang ini kuda kita belum terpelihara gemuk Dan tentara kita belum terlatih sempurna Kita belum dapat menandingi negara Kim Maka itu kau harus bekerja baik-baik Supaya kau tidak meninggalkan bekas-bekas Kwe E Cheng memberikan janjinya Jenghis Khan lantas hadiahkan Baba Mantu itu Uang emas 30 ta'al Untuk ongkos di jalan Sedang Kang Lam Liu Ko Ai dipersen barang-barang emas Dan berharga bekas rampasan dari Wong Kan Di hari ketiga Setelah pamitan dati ibunya dengan keduanya mengucurkan air mata Kwe E Cheng berangkat bersama guru-gurunya Lebih dahulu mereka sambangi kuburannya Tio Aseng Untuk ambil selamat berpisah dari rohnya guru amarhum itu Lalu tujuan mereka adalah selatan Baharu mereka jalan 10 li lebih Di atasan kepala mereka terlihat dua ekor burung Raja Wali Kepala Putih terbang berputaran Lalu terlihat Tuli datang bersama Go Chin dengan dua saudara itu merendengi kuda mereka Tuli memberi bingkisan sepotong baju bulu Tio yang mahal Yang pun adalah barang rampasan dari Wong Kan Go Chin datang menemui bakal suaminya itu Akan tetapi ia tidak dapat berbicara Cuma kulit mukanya menjadi bersemu merah Adikku, kau bicaralah dengannya Aku tak akan mendengarnya berkata Tuli sambil tertawa Terus ia larikan kudanya untuk menjauhkan diri Go Chin menoleh, ia masih belum dapat bicara Selang beberapa lama, barulah ia pesan Kau mesti lekasan pulang Kwe E Cheng mengangguk Ada pesan lagi ia menanya Go Chin menggelengkan kepalanya Kwe E Cheng dekati itu putri Ia pondong tubuhnya Terus ia bawa kepada Tuli Lalu ia pun saling rangkul dengan Tuli itu Habis mana ia larikan kudanya Guna menyusul ke enam gurunya Yang sudah berjalan jauh juga Go Chin melongot Hatinya menjadi tawar Ia dapatkan sikap Kwe E Cheng sama seperti biasa Bukan sebagai satu tunangan Saking masgul Ia hajar kudanya hingga binatang itu Lari berjimpratan Kwe E Cheng sendiri berjalan terus Ke enam gurunya ajak dia menuju ke timur selatan Siang jalan Malam singgah Segera juga mereka melintasi tanah datar gurun pasir Pada suatu hari hampir tiba di Hak Sui Ho Tak jauh lagi dari Kalgan Kwe E Cheng lantas merasakan suasana bertukar Belum pernah ia melintas dari gurun Sekarang ia mulai tiba di Tiong Goan Ia dapatkan pemandangan matu yang lain Tanpa merasa Ia gencet perut kudanya Membikin kudanya itu lari pesat Maka lekas sekali tibalah ia di Hak Sui Ho Di sebuah rumah makan di tepi jalanan Kwe E Cheng merasa kasihan melihat kudanya yang kecil itu lari demikian keras Sehingga bermandikan keringat ia ambil sabuk dengan apa ia menyusuti Tiba-tiba saja ia menjadi kaget Sabuk itu menjadi merah seluruhnya Tempo ia merabah kudanya dengan tangannya Tangannya itu juga menjadi merah penuh dengan darah Hampir ia mengucurkan air matu saking menyesal sudah menyiksa kudanya itu Tidakkah kuda itu bercelaka di luar keinginannya? Maka ia rangkul leher kuda itu untuk menghibur Kuda itu sebaliknya nampak segar bugar Tidak ada tanda-tandanya terluka Kwe E Cheng menoleh Akan mengawasi ke jalan besar dari mana tadi ia datang Ia mengharap-harap segera tibanya gurunya yang ketiga Han Po Kie Supaya guru itu suka tolong mengobati kudanya itu Ia tidak melihat guru-gurunya yang ketinggalan jauh Maka berulang kali ia menoleh dan menoleh pula Masih enam guru itu tak nampak Sebaliknya, kupingnya bocah ini mendengar mengalunya kelenengan unta Apabila ia mengawasi, ia lihat mendatanginya empat ekor unta bulu putih Yang penunggangnya pun berpakaian serba putih-putih Mereka itu pria semua Belum pernah Kwe E Cheng melihat unta-unta yang begitu bagus Ia menjadi mengawasi Ia pun menjadi tertarik dan heran akan mendapatkan keempat penunggangnya Semua masih muda-muda, mungkin baru berumur 22 atau 23 tahun Dan semuanya pun beroman tampan Setibanya di depan restoran, keempat penunggang unta itu lompat turun dari punggung masing-masing untanya Terus mereka bertindak ke dalam rumah makan itu Dari gerak-geriknya mereka itu, terang mereka itu mengerti silmu silat Di samping pakaian mereka yang putih, di leher mereka itu terlihat bulu rase Satu pemuda melihat Kwe E Cheng mengawasi padanya Ia menjadi likat, wajahnya pun bersemua dadu, lekas-lekas ia tunduk Adalah satu kawannya menjadi tidak senang Eh, bocah kau awasi apa ia menegur Kwe E Cheng terperanjat, lekas-lekas ia melengus Ia lantas dengar mereka itu berbicara satu pada lain Entah apa yang mereka bicarakan itu Habis itu mereka tertawa riuh Ia malu sendirinya tentu orang tengah menertawainya Ia sempat berpikir untuk menukar tempat singgahnya Syukur untuknya, ia dapatkan tibanya Han Pokie Ia lari kepada gurunya itu, untuk terus beritahukan hal kudanya mengeluarkan keringat darah Begitu tanya guru itu heran Ia dekati kuda Kwe E Cheng, ia rabap punduknya kuda itu Setelah mana, ia bawa tangannya yang berlepotan darah itu ke arah matahari Ia mengawasi sekian lama, lalu tiba-tiba ia tertawa lebar Ini bukannya darah, inilah keringat serunya Kwe E Cheng tercengang Keringat ia menanya Ada keringat merah? Kwe E Cheng tidak sahuti muridnya itu Hanya dengan bersemangat ia kata Anak Cheng, kau telah dapatkan Hon Hyat Poma Yang untuk seribu tahun sukar didapatkan Kwe E Cheng heran dan girang Ia bergirang sebab kudanya tidak terluka Ia heran akan mendengar halnya Hon Hyat Poma Iyalah kuda istimewa dengan keringat seperti darah Suhu, kenapa dia mengeluarkan keringat bagaikan darah ia menegasi Dulu pernah aku dengar keterangannya guruku, almarhum, sahupo kie Turut katanya guruku itu, di tanah barat, yaitu di daerah Ferghana Ada kedapatan sebangsa kuda liar biasa, yang disebut kuda langit Punduk kuda itu mengeluarkan keringat merah seperti darah Bahwa kuda itu keras larinya Satu hari dapat menempuh jarak seribuli Tentu itu baru cerita saja Belum pernah ada yang melihat buktinya Selagi guru dan murid ini berbicara Rombongannya Tinoke tiba Mereka lantas beritahukan tentang kuda berkeringat merah itu Cucong adalah seorang sastrawan Ia luas pengetahuannya Tentang itu ada ditulis jelas dalam kitab Hikayat dan kitab Jaman Hon, berkata Cucong Ketika dahulu hari itu bangsawan Pokbong Hong Tio Kian diutus ke tanah barat Di Ferghana dia telah melihat seekor kuda Hon Hyat Poma itu Sekembalinya ke negerinya, ia memberitahukannya kepada rajanya Kaisar Hon Bute Kaisar menjadi kagum, ingin ia mempunyai kuda itu Terus ia kirim utusan membawa emas seribu kati Serta seekor kuda-kudaan emas Sebesar kuda biasa Ke barat itu Untuk dipakai menukar dengan kuda istimewa itu Raja Ferghana menolak permintaan itu Dia mengatakannya Kuda itu adalah kuda pusaka negara Ferghana Jadi kuda itu tidak dapat dihadiahkan kepada bangsa Hon Utusan Hon itu menjadi gusar Mengumbar tabiatnya Ia hajar rusak kuda emas itu Terus ia pulang Raja Ferghana pun gusar Dia perintah menawan utusan itu Terus dibunuh Emas dan kuda emas itu dirampas Kue Echeng berseru heran Cucong menghirup air tehnya Kemudian bagaimana tanya murid itu Di pihak lain Keempat pemuda serba putih itu juga memperhatikan cerita itu 1 E Tanya Cucong sehabis ia minum pula tehnya Kau ahli pemelihara kuda Taku hakau dari mana asalnya Poma Menurut keterangan buruku Poma terlahir dari perkawinan kuda rumahan dengan kuda liar sahut Pokie Benar berkata Cucong Menurut kitab Di negara Ferghana itu ada sebuah gunung Di dalam mana kedapatan sebangsa kuda liar Yang dapat lari seperti terbang Hingga orang liar tidak dapat mengejarnya Tapi orang Ferghana telah mendapat satu akal bagus pada suatu malam hari musim semi Mereka lepas satu ekor kuda betina yang berwarna 5D kaki gunung Kuda liar itu kena terpincuk Dia kawin dengan Kuda pancingan itu Ketika kemudian kuda biang itu mendapat anak Anak kuda itu ialah Poma tersebut Anak Ceng Mungkin sekali kudamu itu adalah keturunan dari kuda Ferghana itu Bagaimana dengan kaisar Han Bu Tei itu Apa dia mau sudah saja menanya Han Xiao Wang Yang tertarik dengan mencerita kakak angkatnya itu Mana mau dia sudah begitu saja Kata Cucong Dia lantas perintah Jenderal Likong mengetpalai beberapa laksa serdadu pergi ke Ferghana untuk mendapatkan kuda itu Untuk itu, Likong diangkat menjadi Jenderal Istimewa Tapi Ferghana adalah negara gurun pasir Tak ada rangsum dan air di sana Selama perjalanan banyak tentara terbinasa Sebelum mencapai tempat tujuan Pasukan tentara itu tinggal hanya tiga bahagian Likong kalah perang Ia terpaksa mundur ke Tun Hong Dari sana ia meminta rajanya mengirim pula bala bantuan Raja Gusar Ia kirim utusan membawa pedang Ke kota Gakbun Kuan Untuk menjaga Utusan itu diberi tugas dan kekuasaan Panglima atau serdadu mana saja yang pergi berperang benani memasuki kota Gakbun Kuan itu Dia mesti dihukum mati Likong menjadi serba salah Terpaksa ia menunda di Tun Hong itu Ketika itu terdengar pula kelenengan unta Lalu tertampak datangnya lagi empat penunggang unta Seperti empat yang pertama itu Melihat mereka itu Yang masuk ke dalam restoran Kue E Cheng Heran Mereka itu muda dan tampan Dan pakaiannya serba putih Seperti rombongan yang pertama Dan mereka dua rombongan lantas duduk bersama-sama Cucong melanjutkan ceritanya Kaisar Han Bu T.E. tidak puas Ia merasa malu Dengan kalah perang Ia khawatir bangsa lain memendang enteng bangsa Han Maka ia mengerahkan pula lebih daripada 20 laksa serdadu Ia siapkan serbau, kuda dan rangsum tak terhingga banyaknya Masih ia khawatir tentaranya itu belum cukup Ia menambah dengan semua orang hukuman Pamong Praja Rendah Baba-baba Mantu dan kaum pedagang Yang dijadikan serdadu Hingga negara menjadi gempar Pula dua ahli kuda diberi pangkat tinggi Ialah satu menjadi Kie Makau Mo E.T. Yang lainnya menjadi Cit Makau Mo E.T. Tugasnya ialah nanti sesudah Ferghana dipukul pecah Mereka mesti memilih kuda jempolan Liok T.E., kerajaan Han itu mengutamakan Tani Dan sebaliknya memandang enteng bangsa Saudagar Kalau kau hidup di jaman Kaisar Han Bu T.E., Apeslah kau, sebaliknya dengan Sat T.E., Dia bisa memangku pangkat Hahaha Dan baba-baba Mantu itu, apakah salahnya mereka sioweng menanya Siapa miskin dan tak punya sandaran? Siapa kesudian dipungut Mantu Cucong menjawab Kali ini Li Kong memimpin angkatan perang yang besar itu Untuk lebih daripada 40 hari, ia kurung dan serang kota musuh Banyak panglima musuh terbinasa Akhirnya kaum Ningrat Ferghana menjadi ketakutkan Mereka berontak, rajanya dibunuh Kepala raja diserahkan Mereka mohon menakluk Mereka pun serahkan kuda yang diperebuti itu Li Kong pulang dengan kemenangan besar Raja sangat girang Dia dianugerahkan menjadi bangsawan He Si Hou Orang-orang peperangan yang lainnya pun turut kenaikan pangkat untuk seekor kuda Poma itu Entah berapa banyak jiwa sudah melayang Setau berapa banyak uang sudah dikorbankan Kaisar mengadakan satu pesta besar Ia perintah mengarang Syair untuk memuji kuda langit itu Yang dianggap melainkan naga yang pantas menjadi kawannya Mendengar cerita itu, delapan pemuda itu mengawasi kudanya Kue E Seng Agaknya mereka sangat tertarik Cucong berkata pula, kuda langit menjadi kuda jempolan Sebab perkawinannya dengan kuda liar Kaisar Buhonte E sudah kerahkan kekuatan seluruh negeri Untuk mendapatkan beberapa ekor kuda itu Tapi kemudian ia tidak mendapatkan kuda liar Maka selang beberapa turunan Semua kuda itu tak lagi menjadi Poma dan keringatnya pun tidak merah Habis cucong bercerita Mereka melanjuti memasang ngomong sambil daharmi Delapan pemuda itu duduk jauh-jauh Mereka kasak kusuk tetapi kupingnya kuatin oke lihai Ia dapat mendengar jelas pembicaraan mereka Kalau kita hendak rampas kuda itu Cukup dengan satu kali turun tangan Berapta satu pemuda Satu kali kita sudah naik atas punggung kuda itu Siapa dapat mengembarnya? Tapi di sini ada banyak orang lain dan ia pun ada kawan-kawannya Kata seorang yang lain Jikalau kawannya berani membantui Kita bunuh saja semua kata seorang lagi Huthian Pian H.K. kuatin oke menjadi heran sekali Mereka berdelapan wanita semuanya Mengapa mereka jadi begini galak dan telengas Tanya ia dalam hatinya Ia berdiam saja Ia sengaja berpaling keluar rumah makan Dengan begitu delapan pemuda itu menjadi tidak bercuriga Setelah mendapatkan kuda jempolan ini Kita Menghadiahkannya kepada Sanchu Berkata seorang pula Dengan menunggang kuda ini Sanchu pergi ke kota raja Tentunya dia menjadi semakin terang mukanya Pasti sekelai Som Sian Lao Khoai dari Tiang Pek San dan Leng Tai Sian Jin Jagobit Chong Pei dari Tibet tak dapat menangkan keagungannya Tin oke berpikir Ia pernah dengar namanya Leng Tai Sian Kin Seorang padari kenamaan dari Tibet itu Tetapi tak tahu ia perihal Som Sian Lao Khoai Ia terus memasang kupinya Dalam beberapa hari ini Di tengah jalan kita menemui tak sedikit sahabat dari jalan hitam Berkata seorang muda yang lainnya lagi Katanya mereka adalah bawahannya Cian Ciu Jintou Peng Lian Hou Merk itu tentu hendak berkumpul juga di kota raja Maka kalau mereka dapat lihat kuda ini Mana kita dapat kebagian? Tentang Peng Lian Hou ini Tin oke ketahui dengan baik Dialah kepala penjahat paling berpengaruh untuk wilayah Hopak dan Soasai Yang pun sangat kejam Maka juga dia dapat gelalarannya itu Pembunuh ribuan jiwa Maka ia berpikir Orang lihai itu pergi ke kota raja Mereka hendak bikin apa di sana? Delapan wanita ini Siapakah mereka? Mendengar terlebih jauh Tin oke mendapat kepastian mereka itu hendak merampas kudanya Kue E Cheng Merah hendak pergi lebih dulu Guna memegat di tengah jalan Habis mengambil keputusan Delapan pemuda itu Yang Tin oke mengatakannya pemudi-pemudi Lalu berkasak kusuk tentang asmara Mereka pun bergurau Ada yang kata Sanchu paling sukai Kamu ada yang membilang Di waktu begini tentulah Sanchu Lagi menantikanmu Maka ia menjadi mengerutkan keningnya Ia menajdi sebal Kalau kita menghadiahkan kuda ini kepada Sanchu Coba kau terka Sanchu bakal menghadiahkan apa kepada kita Berkata satu orang Yang kembali ke urusan kuda Yang seorang tertawa dan berkata Pasti Sanchu menghendaki kau menemani ia tidur untuk beberapa malam Kurang ajar membentak kawan yang digoda itu dan hendak mencubit Yang lain-lain lantas tertawa geli Kira-kira hati-hatilah seorang memperingati Jangan kita membocorkan rahasia sendiri Wanita itu membawa pedang Dia tentu mengerti ilmu silat Kata satu orang Dia juga cenatik sekali Coba dia lebih muda 10 tahun Baharulah heran Anadi kata Sanchu melihat dia dan tidak menjadi kerindu-rinduan Tin Oke Tau Siaweng yang menjadi bulan-bulanan Ia mendongkol Ia percaya orang yang dipanggil Sanchu itu Atau majikan gunung mestilah bukan orang baik-baik Awas, jangan kau mencari muka dari Sanchu Dan hendak mati-matian mencarikan nona manis Untuknya memperingati satu kawan Orang itu tertawa Ia tidak menyahuti Kita harus berhati-hati Berkata pula seorang yang lain Kali ini kita datang ke Tionggoan untuk Mengangkat nama Guna menakluki orang kosan Supaya orang-orang kosan di kolong langit ini Ketaui kegagahan kita dari pektusan Maka itu haruslah kita waspada Jangan seperti Hang Ho Sukoe yang sial dan kalan itu Yang menyebabkan orang tertawa hingga giginya copot Tin Oke tidak tahu pektusan itu Yang berarti gunung unta putih Ada dari partai mana Akan tetapi mendengar disebutnya Hang Ho Sukoei Empat siluman dari sungai Hang Ho Ia teringat kepada mereka yang mengeroyok Kwe E Cheng Seorang berkata pula Menurut katanya Sanchu Hang Ho Sukoei adalah murid-murid paling disayangi oleh Kwe Bun Liong Ong Untuk di Liong Se E dan Tiong Chiu Namanya sangat kesohor Maka itu adalah sangat aneh Yang mereka kabarnya roboh di tangannya Satu bocah umur belasan tahun Satu kawannya menyahuti Ada orang bilang bocah itu pandai ilmu silat Kiu Impekut Jiao Karena tubuhnya Hang Ho Sukoei itu Masing-masing meninggalkan beberapa bekas cengkeraman Maka hati-hatilah kau tertawa satu kawannya Supaya kau jangan sampai kena di jambak bocah itu Cis seng kawan berludah Maka lagi sekali Mereka itu tertawa Mendengar pembicaraan itu Tin Oke mendongkol berbareng merasa lucu Sungguh pesat sekali tersiarnya kabaran dalam dunia Kang Ho Katanya Hanyalah tidak tepat untuk menyiarkan berita Anak Cheng mengerti Kiu Impekut Jiao Ilmu itu mana dapat dikuasai tanpa penyakinan belasan tahun Anak Umur belasan tahun mana mempunyakan semacam ilmu silat itu Diam-diam Tin Oke puas yang murid mereka dapat mengalahkan Hang Ho Sukoei Maka tidaklah kecewa didikan mereka selama 10 tahun lebih ini Habis dahar nih 8 pemuda itu berlalu dengan cepat bersama untanya Tin Oke tunggu sampai orang sudah pergi jauh Ia tanya adiknya yang kedua Jietuei bagaimana kau lihat kepandainya delapan wanita itu Wanita Cucong mengulangi dengan heran sebelum ia menjawab Habis seng kakak membalasi Oh mereka menyamar demikian sempurna berkata Cucong Nampaknya mereka luar biasa Mirip mengerti ilmu silat Rupanya seperti tidak mengerti Apakah pernah kau dengar tentang Pek Cusantin Oke tanya pula Tidak, sahut Cucong setelah berpikir sejenak Tin Oke lantas tuturkan apa yang ia dengar barusan Cucong semua tertawa Besarnya li mereka berani berniat menggempur gunung Taisan Perkara kecil niat mereka merampas kuda Anaceng Tin Oke berkata pula Yang penting ialah pembelangan bahwa ada banyak orang gagah hendak berkumpul di kota raja Mungkin ada gerakan rahasia apa-apa Aku pikir tak dapat kita membiarkannya saja Perlu kita mencari tahu Tetapi janji pibu di kihin bakal tiba harinya Tidak dapat kita menayalayalan Coan Kim Hoat memperingati Mereka itu berdiam Mereka itu merasa sulit juga Kalau begitu Biarlah Anaceng berangkat lebih Dahulu Lam Hie Jin menyarankan Apakah siako maksudkan biar Anaceng pergi seorang diri ke kihin Kita menyusul dia sesudah kita menyelidiki warta perihal orang-orang gagah yang berkumpul di kota raja siau weng menegaskan Lam Hie Jin mengangguk Benar, Cucong menyatakan setuju Biar Anaceng berjalan seorang diri untuk mencari pengalaman Mendengar itu Kwe E Cheng merasa puas Tidak mengembirakan untuk ia berjalan seorang diri Ia utarakan perasaannya itu Orang begini besar masih bersifat kebocahan Tin Oke menegur Siau weng lantas membujuki Kau pergi lebih dahulu di sana menunggui kita Tak sampai satu bulan Kami akan menyusul Umpama di harian pibu kita tidak dapat kumpul semua berenam Satu atau dua tentulah dapat tiba untuk mengurus kamu Jangan kau khawatir Dengan terpaksa Kwe E Cheng memberikan persetujuannya Delapan wanita itu hendak merampas kudamu Tin Oke pesan Pergi kau ambil jalan kecil untuk mendahului mereka Kudamu keras larinya Tidak nanti dapat mereka menyusul Kau mempunyai urusan penting Jagalah supaya kau jangan terganggu urusan sampingan Umpama benar mereka men gila Kang Lam Cip Ko Ai tidak nanti lepaskan mereka berkata Han Pokie Dia tetap menyebut diri Cip Ko Ai meskipun sudah belasan tahun semenjak meninggalnya Tio Aseng Hingga sekarang mereka tinggal berenam Leo Ko Ai Itulah tandanya ia tidak bisa melupakan saudara angkatnya itu Habis bersantap Kwe E Cheng lantas memberi hormat kepada keenam gurunya Untuk mengucapak selamat jalan Leo Ko Ai berlega melepaskan muridnya ini Yang kelihatan sudah dapat diandalkan menyaksikan perlawanannya terhadap Hang Ho Su Ko Ai Memang perlu murid ini membuat perjalanan sendiri Sebab pengalaman tak dapat diajari Itu mesti diperoleh sendiri Mereka itu pada memesan Paling belakang pesan Hi Ye Jin singkat saja Jikalau tidak ungkulan Menyingkir pesan ini diberikan Sebab ia melihat Melayani empat siluman dari Hang Ho Muridnya ini ngotot hingga ia membahayakan diri sendiri Memang Berkata Cho An Kim Ho At Ilmu silat tidak ada batasnya Di luar gunung ada gunung lain yang lebih tinggi Di sebelah orang ada lagi lain orang yang terlebih pandai Biarpun ka sangat lihai Tidak dapat kau menjago sendiri di kolong langit Maka ingatlah pesa gurumu yang keempat ini Kwe E Cheng mengangguk Ia paiku kepada enam gurunya itu Lantas ia menuju ke selatan Belum ada dua li Ia sudah menghadapi jalan cabang dua Ia turuti pesan tin oke Ia lantas sambil jalan kecil Jalanan ini lebih jauh Sebab kecil dan berliku-liku Di sini sangat sedikit orang berlalu lintas Jalanan pun sukar Banyak kolar dan pasirnya Ada pepahonan kecil yang liar Untungnya untuk dia Ia menunggang kuda dan kudanya pun dapat lari pesat Sekira tujuh atau delapan li Kwe E Cheng tiba di jalanan pegunungan yang sulit dan berbahaya Jalanan sempit dan banyak pelbatu besarnya Mau tidak mau Ia berlaku hati-hati Ia pun merabah ganggang pedangnya Kalau Sam Suhu melihat sikap kun ini Dia pasti akan damprat aku Pikirnya Selagi jalan terus Di sebuah tikungan Kwe E Cheng terkejut Di depan ada tiga nona dengan pakaian serba putih Ketiganya bercokol di atas punggung unta Mereka itu melintak di tengah jalan Dari jauh-jauh Ia tahan kudanya Hatinya pun tercekat Numpak jalan ia lantas berkata Suaranya nyaring Ketiga nona itu tertawa tergelak Adik kecil, takut apa kata satu di antaranya Lewat saja Kami pun tidak nanti gegares padamu Kwe E Cheng jengah Mukanya dirasali panas Ia bersangsi Bicara dulu atau menerjang saja Kudamu bagus Mari kasih aku lihat Kata satu nona lain Ia mengasih dengar nada lagi bicara sama anak kecil Tentu saja tak puas Kwe E Cheng diperlakukan demikian Ia mengawasi jalanan yang sempit itu Di Tempat begitu Tak dapat ia tempur mereka itu Maka ia lantas ambil keputusan Ia tarik les kudanya Kedua kakinya menjepit Dengan ini kaya Ia kasih kudanya kaget Untuk lari dengan tiba-tiba Ia seperti hendak menerjang ketiga orang itu Awas Buka jalan ia berseru seraya Ia hunus pedangnya Pesat lari kudanya Sebentar saja ia sudah datang dekat Satu nona lompat turun dari untanya Ia maju seraya ulur tangannya Maksudnya hendak menyambar les kuda Untuk tahan kuda itu Tapi Kwe E Cheng membentak Kudanya berbenger Terus berlompat tinggi Lompat lewati tiga nona itu Ketiga nona itu terkejut Kwe E Cheng sendiri tidak tak terkecuali Saking heran atas lihainya kuda itu Untuk pengalamannya ini yang luar biasa Belum sempat ia menoleh ke belakang Ia sudah dengar bentakan ketiga nona itu Tepat waktu ia menoleh Ia lihat menyambarnya dua rupa barang berkilauan Ia mau berlaku hati-hati Ia khawatir senjata rahasia itu ada racunnya Ia menyambuti dengan kopiahnya Yang ia lekas cabut Bagus memuji dua nona Kwe E Cheng periksa kopiahnya Nyata dua senjata rahasia itu adalah Ginsu atau torak terbuat dari perak yang indah Ujungnya tajam Tajam juga kedua pinggirannya Kamu telengas hendak mengambil jiwaku Pikir si anak muda denap mendongkol Bukankah kita tidak kenal satu sama lain Dan tidak bermusuhan Tapi ia Tidak mau membalas Tak suli ia melayani Ginsu itu ia masuki dalam sakunya Ia hanya dapat lihat Ginsu bertabur emas yang merupakan unta-unta kecil Sampai di situ Pemuda ini larikan pula kodanya Ia tidak menaruh perhatian ketika Ia dengar dua ekor burung darah terbang lewat di atas kepalanya Dari utara ke selatan Ia hanya khawatir nanti ada yang memegat pula Tidak sampai satu jam Ia sudah melalui seratus li lebih Ia singgah sebentar Terus ia jalan pula Belum sore Ia sudah tiba di Kalgan Ia percaya ketiga Nona tadi tidak bakal dapat candak dia Sebab ia duga jarak mereka Kedua pihak ada jarak Seperjalanan tiga hari Kalgan adalah kota hidup Untuk perhubungan antara selatan dan utara Penduduknya padat Perdagangannya ramai Di situ terutama terdapat banyak kulit dan bulu binatang Yang datangnya dari tempat lain tempat Di sini Kwee Cheng turun dari kudanya Ia berjalan seraya menuntun binatang ini Matanya menoleh ke kiri dan ke kanan Belum pernah ia melihat kota seramai ini Kebetulan tiba di depan restoran Ia merasa lapar Maka ia tambat kudanya di luar Ia masuk ke dalam Akan pilih tempat duduk Ia minta sepering daging kerbau dan dua katimi Seorang diri ia dahar dengan bernafsu Ia hanya tidak pakai sumpit Ia turut kebiasaan orang Mongolia Memakai tangannya Tengha bersantap Ia dengar suara kerisik di luar rumah makan Ia lantas singat kepada kudanya Ia lompat bangun Untuk melongo keluar Ia dapatkan kudanya sedang makan rumput dengan tenang Yang membuat banyak berisik adalah dua jongos Terhadap satu pemuda inak Tubuhnya kurus dan pakaiannya butut Pemuda itu berumur 5 atau 16 tahun Kepalanya ditutup dengan kopiah kulit yang sudah pecah dan hitam dekil Mukanya pun hitam mohon Hingga tidak terlihat tegas wajahnya Di utara Sekalipun di musim semi Hawa udara dingin Dan pemuda ini tidak memakai sepatu Teranglah ia seorang melarat Di tangannya ia mencekal sepotong bakpau Ia mengawasi kedua jongos dengan tertawa Hingga terlihat dua baris giginya yang putih Rata Hingga gigi bagus itu tak sembabat sama Dandannya yang compang-camping itu Mau apalagi menegur satu jongos Kenapa kau tidak mau lantas pergi Baiklah, pergi-pergi Kata pemuda itu seraya ia putar tubuhnya Eh, lepas bakpau itu menitah jongos yang satunya Pemuda itu letaki bakpau itu yang tapinya sekarang tertanda tapak tangan, hitam dan kotor Tentu saja kue itu tak laku dijual Jongos itu menjadi gusar Ser kepalanya melayang pemuda itu mendak Kepalan lewat di atasan kepalanya Kue E. Cheng menjadi kasihan ia tahu orang tentu sudah lapar Jangan dia cegah si jongos Aku yang membayar uangnya Ia jumput bakpau itu Ia sodorkan kepada si pemuda Pemuda itu menyambuti Makhluk yang harus dikasihani Ini aku bagi kau berkata ia Dan ia lemparkan itu kepada seekor anjing buduk di depan pintu Anjing itu, seekor anjing kecil, menubruk dengan kegirangan, terus ia gegares bakpau itu Sayang, sayang, kata satu jongos Bakpau yang lezat dikasihi ke anjing Kue E. Cheng pun heran Tetapi ia diam saja Ia balik ke mejanya untuk melanjuti bersantap Pemuda itu mengikuti ke dalam Ia mengawasi anak muda kita Kue E. Cheng lihat kelakuan orang Ia menjadi malu hati Mari dahar bersama ia mengundang Baik tertawa pula pemuda itu Aku sendirian tidak gembira Aku memang lagi mencari kawan Ia bicara dengan lidah selatan Kue E. Cheng mengerti omongan orang Bukankah ibunya berasal dari Liman, Chitkeng, dan ia biasa dengar ibunya bicara? Ia malah girang mendengar lagu suara orang sekampung Pemuda itu menghampiri, untuk duduk bersama Kue E. Cheng teriaki jongos, meminta tambahan makanan Jongos itu melayani dengan ogah-ogahan Sebab ia lihat pakaian orang yang butut dan kotor itu Apakah kau sangka aku melarat dan jadinya tak pantas Aku dahar barang makananmu si pemuda tegur jongos itu Yang ia lihat lagak lagunya Aku khawatir, meski kau menyuguhkan makananmu yang pengen jempol Bagiku itu rasanya masih kurang cocok Lanjutnya lagi Apa sahut jongos itu tawar? Coba lo Jin ke E. menyebutkannya Pasti kami dapat membuatnya Hanya aku khawatir, habis kau dahar, kau tidak punya uang untuk membayarnya Dengan sengaja ia menyebut lo Jin ke E. atau orang tua yang dihormati, untuk menyindir Pemuda itu mengawasi Kue E. Cheng Tidak peduli aku dahar berapa banyak, maukah kau yang mentraktir tanyanya? Pasti sahut Kue E. Cheng tanpa berpikir lagi Ia menoleh kepada si jongos, akan memerintahkan Potongi aku sekati daging kerbau serta setengah kati hati daging kambing Ia telah hidup terlalu lama di Mongolia hingga tahunnya Makanan yang paling lezat di kolong langit ini adalah daging kerbau dan kambing Ia menoleh pula kepada si anak muda Kita minum arak atau tidak ia tanya Kita jangan repoti mendahar daging Baik kita makan bebuahan dulu menyahuti si anak muda Ia lantas kata pada jongos, eh, kawan, lebih dulu kah sediakan empat rupa buah kering dan empat rupa buah segar Dua yang asam manis, dua yang manis bermadu Jongos itu heran hingga ia terperanjat Ia tidak menyangka orang ngomong demikian tak kabur To'aya menghendaki buah apa yang segar bermadu tanyanya, suaranya tawar Rumah makanmu ini rumah makan kecil dan tempatmu ini tempat melarat Pasti tidak dapat kamu menyediakan barang bagus Berkata si anak muda Sekarang begini saja Empat rupa buah kering itu ialah leci, lengkeng, cow dan gingheng Buah yang segar yaitu kau cari yang baharu dipetik Yang asam aku ingin uaha ento harum dan kiyang siewe Entah di sini ada yang jual atau tidak Yang manis bermadu Ialah jeruk tiaw ho akim kiet, anggur hyang yoh, buah Totong song tiaw dan buah lehao longkun Mendengar itu, jongos itu menjadi melongo Sekarang ia tak berani lagi memandang enteng kepada anak muda ini Si anak muda berkata pula, untuk teman arak Di sini tidak ada ikan dan udang segar Maka kau sajikan saja delapan rupa barang hidangan yang biasa Jongos itu mengawasi Sebenarnya tuan-tuan ingin dahar masakan apa ia tanya Ah, tidak dijelaskan, tidak beres berkata si anak muda itu Delapan rupa masakan itu ialah puyuh asap, ceker bebek goreng, lidah ayam cah, soto manjangan keekangnyao, soto burung wanyoh, bakso kelinci, paha mencak dan kaki babi hong Mendengar itu mulutnya si jongos ternganga Delapan masakan itu mahal harganya, kata kemudian Untuk ceker bebek dan lidah ayam saja kita membutuhkan beberapa puluh ekor ayam Si anak muda menunjukkan kue ceng Cuan ini yang mentraktir, apakah kau kira dia tidak kuat membayar Tanya tanya iya, jongos mengawasi pemuda kita, yang dandannya indah dan malah mengenakan bulut yao, ia duga bukan sembelarang orang Baiklah, sahutnya kemudian Apakah sudah cukup semua ini? Habis itu, kau sajikan lagi dua belas rupa untuk teman nasi, berkata pula si anak muda Lainnya ialah Delapan rupa tiam sim Nah, sebegitu dulu Jongos itu berlalu dengan cepat, ia khawatir orang nanti minta pula makanan lainnya Setelah pesan koki, baharu ia keluar pula Sekarang ia tanya tetamunya, hendak minum arak apa? Ia kata, ia ada punya arak pekunciu simpanan sepuluh tahun, apa boleh ia menyediakan dulu dua polci? Baiklah sahut si anak muda yang mengenai arak tak banyak cerwet Tidak terlalu lama, semua buah yang diminta telah disajikan saling susul-menyusul Kue E Cheng cobai itu semua, satu demi satu, dan ia merasakan kelezatan yang dulu-dulunya ia belum pernah cicilpi Sembari dahar debuahan, si anak muda bercerita banyak, tentang segala apa di Kang Lam Kue E Cheng tertarik hatinya Orang bicara rapi, enak didengarinya Rupanya orang luas pengetahuannya Ia sampai mau percaya, anak muda itu ada lebih pintar daripada gurunya yang kedua Aku menyangka ia cuma miskin, tak taunya dia terpelajar tinggi, katanya dalam hatinya Selangkira setengah jam, datanglah barang hidangan, yang mesti disajikan atas dua meja disambung menjadi satu Anak muda itu minum sedikit sekali Barang hidangan, yang ia pilih, ia pun cuma dahar beberapa sumpitan Sembari berdahar, ia sekarang banyak bertanya kepada Kue E Cheng, yang mengaku datang dari padang pasir Kue E Cheng ingat pesan gurunya, ia Tidak berani bicara terlalu banyak, ia jadi cuma bicara tentang memburu binatang liar, memanah burung Raja Wali, menunggang kuda dan menggembala kambing Tapi si anak muda sangat tertarik hatinya, hingga ia tertawa dan bertepuk tangan Kue E Cheng sendiri sangat kegembira berkumpul bersama ini kawan baru Di gurun pasir ia bergaul erat sekali dengan Tuli dan Go Chin, toh masih ada perbedaannya, ialah Tuli sering mendampingi ayahnya Go Chin benar baik tetapi putri itu kadang-kadang manja sekali dan ia tidak sulit mengalah, maka sering mereka bertengkar Maka itu, bicara lebih jauh, ia pun suka omong lebih banyak, kecuali hal ia mengerti silat dan mempunyai hubungan erat dengan Temu Chin Satu kali, saking gembira, ia cekal tangan si anak muda, untuk dipegang keras-keras Hanya aneh, tangan itu ia rasai halus sekali Si anak muda pun, tersenyum dan menunduk Pernah Kue E Cheng menatap muka si anak muda, walaupun mahongan, kult muka itu agak hanya halus dan bersembuh putih Tetapi tentang ini, ia tidak memperhatikannya Sudah terlalu lama kita bicara, barang hidangan keburu dingin, kata si anak muda seraya tarik tangannya Nasi pun sudah dingin Benar, sahut Kue E Cheng, sadar Baik suruh panasi lagi Tidak usahlah, terlalu panas pun tidak dapat didahar, berkata si anak muda, yang tapinya memanggil Jongos Menyuruh menukar hidangan yang terlalu dingin dengan yang baru Jongos dan kuasa berumah menjadi haran Seumurnya, baru kalin ini mereka mendapatkan tetamu seaneh ini Tapi mereka iringi kehendak itu Kue E Cheng pun berdiam saja, ia tidak pikirkan harganya barang makanan itu Sesudah barang makanan siap semua, anak muda itu dahar lagi sedikit saja, lalu ia mengatakannya sudah cukup Menyaksikan itu, si Jongos katakan Kue E Cheng dalam hatinya Dasar kau, bocah tolol Bocah hina ini permainkan padamu Kapan kuasa restoran sudah berhitungan, harganya semua buah dan makanan itu berjumlah 309 tel, 7 cia 4 on Untuk membayar itu, Kue E Cheng mengeluarkan dua potong emas, untuk ditukar dengan 500 tel perak Sehabis membayar, Kue E Cheng pun kasih persen 10 tel hingga kuasa restoran dan Jongos itu menjadi girang Dengan kelakuan sangat menghormat Mereka mengantar keluar kedua tetamunya itu Di luar selju memenuhi jalan besar Aku telah mengganggu kamu, izinkan aku pamitan Si anak muda meminta diri seraya memberi hormat Kue E Cheng berhati mulia, melihat pakaian orang yang tipis dan pecah Ia loloskan baju kulit tiaunya Ia kerobongi itu di tubuh si anak muda Ia kata, saudara, kita baru ketemu tetapi kita sudah seperti sahabat-sahabat kekal Maka aku minta sukalah kau pakai baju ini Tidak cuma baju, ia pun memberikan uang Ia masih punya sisa 4 potong emas Yang tiga ia sisipkan ke dalam saku baju tiaw itu Si anak muda tidak mengucap terima kasih Ia pakai baju itu, terus ia negeloyor pergi Adalah setelah jalan Beberapa tindak, ia baru menoleh ke belakang Hingga ia tampak Kue E Cheng lagi berdiri bengong dengan tangan memegangi les kuda merahnya Seperti juga pemuda itu kehilangan sesuatu Ia lantas saja angkat tangannya untuk menggapaikan Kue E Cheng lihat itu panggilan, ia menghampirkan dengan cepat Saudaraku, apakah kau masih kekurangan apa-apa? Ia menanya Ia sebenarnya memanggil adik, Hyante Anak muda itu tersenyum Aku masih belum belajar kenal si dan nama kakak yang mulia Ia menyahuti Kue E Cheng pun tertawa Benar, benar katanya Aku pun sampai lupa Aku si Kue E, nama ku Cheng Kau sendiri Hyante Aku si Oe E, nama ku pun satu Yang Jawab anak muda itu Sekarang Hyante hendak pergi kemana Kue E Cheng tanya Umpama kata Hyante hendak kembali ke Kang Lam Bagaimana apabila kita berjalan bersama? Oe E Yong menggeleng kepala Aku tidak niat pulang ke selatan Sahutnya Tapi to aku, aku merasa lapar pula Ia menambahkan Baiklah, mari aku temani lagi kau bersantap Jawab Kue E Cheng Yang tidak merasa aneh atau mendongkol Kali ini Oe E Yong yang mengajak kawannya itu Ia pilih rumah makan yang paling besar dan kenamaan untuk kota Kalgan Yaitu restoran Tiang Keng Lau Yang bangunannya juga mencontoh modal restoran besar dari Pian Liang, ibu kota Daulu Hanya kali ini ni ia tidak meminta banyak macam makanan Cuma Empat rupa serta sepoci de Leong Cheng Di sini kembali mereka pasang ngomong Kapan Oe E Yong dengar Kue E Cheng ngomong perihal dua ekor burung Raja Wali Putih Ia menjadi tertarik hatinya Justru sekarang tidak tahu aku mesti pergi kemana Baik besok aku pergi saja ke Mongolia Ia kata Di sana aku cari dan tangkap dua anak burung itu untuk aku buat main Hanya sukar untuk mencari anaknya Kue E Cheng beritahu Tapi kau toh dapat menemuinya Berkata si anak muda Kue E Cheng tidak dapat menjawab Ia pun menemuinya burung itu secara kebetulan Eh, Hyantue, rumahmu di mana ia tanya Kenapa kau tidak mau pulang saja? Tiba-tiba saja Matho E Ye Yong menjadi merah Ayahku tidak menginginkan aku Ia menyaut Kenapa begitu Kue E Cheng tanya Ayahku larang aku pergi pesiar Aku justru mau pergi Sahut Oh E Ye Yong Ayah diam perat aku Karena itu malam-malam aku minggat Sekarang pasti ayahmu tengah memikirkan kau Kue E Cheng berkata pula Dan ibumu Ibuku sudah meninggal dunia Aku tidak punya ibu Sejak masih kecil Kalau begitu, habis pesiar Kau mesti pulang Kata Kue E Cheng lagi Oh E Ye Yang menangis Ayahku tidak menginginkan aku lagi Katanya Ah, tak bisa jadi Kue E Cheng bilang Jikalau begitu Kenapa ayah tidak cari aku Kata si anak muda lagi Mungkin ia mencari Cuma tidak kepemu Kue E Cheng mencoba menghibur Oh E Ye Yong tertawa Kalau begitu Baiklah Habis pesiar Aku pulang Katanya Cuma aku mesti dapati dulu Dua ekor anak Raja Wali Putih Selagi kedua pemuda ini Bicara dengan asik Di tanggal lauteng Terdengar suara Tindakan kaki Lalu tertampak Munculnya Tiga orang Ialah dua kacung Yang mengiringi Satu pemuda Denak baju sulam Yang indah Pemuda itu Tampan sekali Wajahnya terang Usianya barangkali Baru delapan Atau sembilan belas tahun Ia memandang Kue E Cheng Dan Oh E Ye Yong Melihat pakaian orang Yang kotor Ia mengerutkan kening Lantas ia menunjuk Meja yang terpisah jauh Atas itu Kedua kacung Menghampirkan Meja yang ditunjuk itu Untuk mengatur Mangkok dan sepasang Sumpit Yang ia bawa Dari rumah Mangkok dan sumpit Yang mana disimpan Dalam sebuah Kotak Jongos juga Segera repot Melayani Tetamu baru ini Kue E Cheng Mengawasi sebentar Lantas ia tidak Pedulikan lagi Tetamu itu Ia kembali Mengobrol Bersama sahabat Barunya itu Belum lama Di bawah Lauteng Terdengar Suara kuda Meringkik Disusul mana Beberapa kali Bentakan Dari beberapa orang Ia ingat Akan kudanya Maka ia lari Ke jendela Untuk melongo Ke bawah Ia dapatkan Beberapa orang Dengan pakaian Serba putih Tengah mengurung Kudanya itu Yang hendak Ditangkap Tetapi kuda itu Berjinkrakan Hingga ia tak dapat Didekatkan Ia menjadi Gosar sekali Terutama Sebab ia Lantas kenali Orang-orang itu Adalah Delapan penunggang Unta yang memang Berniat merampas Kudanya itu Ia hanya heran Kenapa orang Dapat menyusul Ia demikian Lantas Lantas ia berseru Di siang Bolong Kamu berani Merampas Kudaku Lantas ia Lari turun Dari laut Teng Setibanya Ia di depan Rumah makan Di sana Ia dapatkan Delapan orang Berpakaian putih Itu sedang Rebah Tanpa Berkutik Ia menjadi Heran Sekali Sehingga Ia berdiri Menjublak Bak penam Gara-gara Sepatu Sulam Dan jubah Salud Emas Tiba-tiba Kue E Cheng Sadar Ia merasakan Ada tangan Yang lemas Yang memegang Tangannya Ketika ia Menoleh Dengan Lantas ia Lihat O E Yang setau Kapan Telah Turun Dari Laut Teng Jangan Pedulikan Dengan Mereka Mari kita Naik Pula Ke Laut Teng Berkata Ini Sahabat Baru Mereka Ini Hendak Merampas Kudaku Kata Kue E Cheng Setau Kenapa Mereka Pada Rubuh Sendirinya Meski Ia Mengucap Demikian Kue E Cheng Menurut Ia Memutar Tubuhnya Demikian Juga Si Anak Muda Itu Justru Mereka Memutar Tubuh Si Pemuda Tampan Dan Berpakaian Mewah Itu Juga Telah Berada Di Depan Malah Ia Sudah Lantas Membungkuk Karena Melihat Delapan Pemudi Yang Menyamar Sebagai Pemuda Pemuda Itu Kemudian Ia Mengawasi Kedua Oe Ye Yang Tarik Tangannya Kue E Cheng Untuk Naik Di Tangga Kemudian Semelari Tertawa Manis Ia Tuangi Air Di Cawanya Pemuda Itu To Aku Kudamu Itu Bagus Sekali Katanya Memuji Kue E Cheng Hendak Sahuti Sahabatnya Ketika Ini Tadkala Ia Dengar Ramai Suara Kelengan Unta Di Depan Rumah Makan Itu Ia Pergi Ke Jendela Diikuti Oe Ye Yang Apabila Mereka Melongok Kebawah Mereka Lihat Delapan Nona Serbab Putih Itu Berlalu Dengan Unta Mereka Salah Satu Nona Menoleh Ke Belakang Ia Memandang Kue E Cheng Maka Kue E Cheng Dapat Melihat Sinar Matanya Yang Tajam Tanda Dari Kemurkaan Sepasang Alisnya Pun Terbangun Tiba-tiba Saja Ia Ayun Tangannya Yang Kanan Atas Mana Dua Potong Ginso Menyambar Keloteng Ke Arah Pemuda Ini Cepat-cepat Kue E Cheng Cabuti Kopiahnya Dengan Niat Menyambuti Torak Perak Itu Akan Tetapi Si Pemuda Tampan Dan Berpakaian Mewah Itu Telah Dului Ia Dengan Menyentil Dua Kali Ia Melayangkan Dua Batang Senjata Rahasia Yang Bersinar Remas Berkilauan Lalu Di Antara Dua Kali Suara Tintong Ginso Itu Jatuh Sendirinya Jatuh Bareng Bersama Senjata Penyerangnya Kedua Kacung Lantas Pungut Empat Senjata Rahasia Itu Diserahkan Kepada Si Pemuda Yang Menyambuti Seraya Terus Dikasih Masuk Kedalam Sakunya Habis Itu Ia Lantas Bertindak Naik Di Tangga Laut Teng Dia Terus Menghampirkan Kue E Seng Di Depan Siapa Ia Berhenti Untuk Terus Segera Memberi Hormat Sambil Berjura Aku Mohon Tanya Si Dan Nama Mulia Dari To Ako Ia Minta Kue E Ceng Cepat Cepat Membalas Hormat Sia Tua Si Kue E Bernama Ceng Ia Menyahuti Kong Cu Ada Pengajaran Apakah Lanjutnya Apakah Saudara Kue E Datang Dari Pulau To Ho Atu Dari Teng He Pemuda Itu Menaya Aku Mohon Tanya Ada Urusan Apakah Saudara Datang Kemari Ditanya Begitu Kue E Melengat Sia T E Datang Dari Gurun Pasir Utara Ia Menyahut Belum Pernah Sia T E Pergi Kepulau To Ho Atu Itu Barusan Kong Cu Memenatu Aku Aku Sangat Berterima Kasih Kong Cu Itu Berkata Saudara Kue Tak Hendak Pisahan Sampai Nanti Kita Bertemu Pula Lalu Ia Menjura Dalam Sekali Kue E Ceng Lekas Lekas Membalasi Di Waktu Mana Ia Merasakan Sambaran Angin Kong Cu Itu Telah Mengibaskan Tangannya Ujung Tangan Bajunya Menjurus Kemaktanya Inilah Kue E Ceng Tidak Sangka Sembari Memberi Hormat Orang Menyerang Ia Secara Hebat Sekali Selaka Kalau Ia Kena Tersampok Maka Dengan Ia Lantas Tunduk Untuk Masuki Kepalanya Keselangkangannya Guna Terus Lompat Berjumpalitan Meski Begitu Pundaknya Kena Tersambar Juga Hingga Terbit Satu Suara Nyaring Dan Ia Merasakan Sakit Ngilu Pada Pundaknya Itu Karena Ini Di Waktu Ia Sudah Taruh Kakinya Ia Kaget Dan Gusar Dengan Berbareng Kau Kau Tapi Ia Kata Aku Cuma Mencoba Ilmu Kepandayanmu Saudara Kwe Ilmu Totok Kau Lihai Sekali Ilmu Silatmu Tangan Kosong Tapi Biasa Saja Maaf Kembali Ia Menjura Kwe Ceng Khawatir Orang Nanti Bokong Pula Padanya Ia Mundur Setindak Oe Yang Agaknya Kaget Tubuhnya Bergeser Tangannya Menjatuhkan Sebatang Sumpit Ke Kaki Kong Di Saat Kong Oe Ye Yang Pun Telah Dapat Menjumput Sumpit 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 Si Kong Chu Rupanya Jijik Untuk Pakaian Kotor Anak Muda Ini Ia Mundur Satu Tindak Kepada Kwe Ceng Ia Tersenyum Terus Ia Putar Tubuhnya Untuk Bertindak Ketangga Lauteng Ini Untuk Kau Kata Oe Ye Yang Dengan Perlahan Tangannya Disodorkan Kwe Ceng Melihat Telapak Suk Konde Emas Serta Dua Potong Ginso Yang Bergemer Lapan Kuning Dan Putih Itulah Ginso Yang Tadi Si Kong Chu Simpan Dalam Sakunya Entah Kapan Sahabat Ini Mengambilnya Ia Tercengang Sebentar Lantas Ia Ingat Ia Mengerti Ia Sambuti Tusuk Konde Emas Dan Ginso Itu Kong Chu Kau Lupakan Barangmu Ini Ia Panggil Si Pemuda Yang Seperti Anak Bangsawan Itu Kong Chu Itu Menghentikan Tindakannya Ia Berpaling Kue Echeng Angsurkan Kedua Barang Emas Dan Perak Itu Menampak Barangnya Itu Kong Chu Terkejut Sehingga Air Mukanya Berubah Cepat Luar Biasa Tangannya Menyambar Ke Arah Kue Echeng Lima Jarinya Yang Kuat Seperti Kuku Garuda Menyambar Ke Tangan Kue Echeng Itu Kue Echeng Kaget Tidak Terkira Dari Gerakannya Saja Ia Sudah Dapat Menduga Orang Bergerak Dengan Ilmu Silat Kue Im Pekut Giao Seperti Keenam Gurunya Sering Menuturkan Kepadanya Maka Ia Menduga Adakah Kong Chu Ini Sekaum Dengan Tiat Si Bue Echeng Si Mayat Besi Ia Menginsyafi Hebatnya Cengkeraman Tulang Putih Itu Sebab Masih Ada Bekas Cengkeramannya Bue Echeng Dulu Hari Pada Lengannya Cuma Ia Dapat Membedakannya Sambaran Kong Chu Ini Kalah Jauhnya Sebatnya Dengan Sambarannya Si Mayat Besi Tidak Berani Ia Menangkis Atau Menyambuti Cengkeraman Itu Belum Ia Terjambak Empat Senjata Di Tangannya Sudah Lantas Mencelat Cepat Luar Biasa Ia Telah Kerahkan Tenaganya Kong Chu Terkejut Ia Dapatkan Belum Lagi Serangannya Mengenai Empat Senjata Itu Sudah Mendahulukan Menyambar Ke Arahnya Ia Juga Dapat Lihat Anak Muda Itu Berdiri Tegar Di Tempat Dengan Terpaksa Ia Sambuti Empat Potong Benda Itu Setelah Menatap Ia Memutar Tubuhnya Untuk Terus Turun Di Tangga Laut Teng Kapan Kue Echeng Kembali Kursinya Ia Kenapa Barang Itu Berada Di Tangan Mu Ia Menanya Heran Dia Memikin Dia Jatuh Selagi Dia Menjura Kepadamu Lantas Aku Jumput Sahut O E Yang Masih Tertawa Kue Echeng Jujur Ia Tidak Menduga Orang Mendusta To Aku Kenapa Rombongan Wanita Itu Mencoba Merampas Kudamu Kemudian O E Yang Menanya Sebab Kudaku Adalah Hon Hyat Poma Sampai Ia Bertemu Rombongan Si Wanita Itu Yang Menyamar Sebagai Pemuda Pemuda Dan Menunggang Unta Kemudian Ia Melanjuti Setau Siapa Yang Memenatu Aku Secara Diam-diam Dengan Merobohkan Mereka Itu Kalau Tidak Tentulah Mesti Terjadi Pertempuran Hebat O E Yang Masih Tersenyum Kudaku Itu Lari Cepat Sekali Sebenarnya Aku Telah Lombai Mereka Seperjalanan Tiga Hari Entah Kenapa Mereka Dapat Menyusul Padaku Kue E Ceng Kemudian Mengutarakan Keheranannya Sungguh Memusingkan Kepala Aku Lihat Di Antara Mereka Ada Satu Yang Mencekal Sepasang Burung Darah Kata O E Yang Tiba-tiba Kue E Ceng Menepuk Meja Ya Aku Ingat Sekarang Ia Kata Pula Separuh Berseru Itu Waktu Memang Aku Lihat Terbangnya Dua Ekor Burung Di Atasan Kepalaku Rupanya Tiga Wanita Itu Melepaskan Burung Itu Untuk Memberi Kabar Kepada Lima Kawannya Untuk Mereka Memegat Atau Mengawasi Aku Dari Itu Mereka Gampang Saja Mencari Padaku Setelah Itu O E Yang Tanya Tentang Tenaga Larinya Kuda Merah Itu Dan Kue E Ceng Menutur Kanya Dengan Jelas Ia Kelihatannya Menjadi Kagum Sekali Ia Keringkan Secawan Teh Lalu Ia Tertawa To Aku Katanya Hendak Aku Meminta Sesuatu Yang Berharga Darimu Apakah Sudi Mengawulkannya Dia Bertanya Kenapa Tidak Kue E Ceng Menjawab Sebenarnya Aku Suka Sekali Dengan Kudamu Itu Menerangkan O E Yong Baik Hian Tue Aku Hadiahkan Itu Padamu Kata Kue E Ceng Tanpa Bersangsi O E Yong Terperanjat Sebenarnya Ia Main-main Saja Bukankah Mereka Baru Pertama Bertemu Ia Malah Mengharap Jawaban Si Pemuda Adalah Penolakan Ia Lantas Mendekam Di Meja Terus Terdengar Tangisannya Sesegukan Sekarang Adalah Giliran Kue E Ceng Yang Menjadi Haran Hian Tue Kau Kenapakah Ia Menanya Cepat Apakah Kau Kurang Sehat O E Yong Angkat Kepalanya Ia Mengawasi Si Pemuda Mukanya Penuh Air Mata Tapi Sekarang Ia Tidak Menangis Sebaliknya Ia Tertawa Air Matanya Itu Yang Mengalir Di Kedua Belah Pipinya Itu Menyebabkan Mahongan Luntur Hingga Tampak Dua Baris Kulitnya Yang Putih Mulus To Aku Marilah Kita Pergi Ia Mengajak Kwe E Ceng Menurut Bersama Sama Mereka Turun Dari Laut Teng Lebih Dulu Ia Membayar Ruang Makan Baru Ia Tuntun Kudanya Ia Pesan Kepada Kudanya Aku Haurkan Kau Kepada Sahabatku Yang Baik Maka Baik Baiklah Kau Mendengar Katanya Jangan Kau Bawa Adatmu Kemudian Sembari Menoleh Kepada Si Anak Muda Ia Persilahkan Hian Tue Kau Naiklah Sebenarnya Kuda Itu Tak Dapat Ditunggangi Orang Lain Akan Tetapi Ia Sekarang Tidak Membangkang Oe Ye Yong Naik Kuda Itu Kue E Ceng Menyerahkan Les Kuda Itu Ia Terus Tepuk Kempolan Kudanya Itu Dengan Lantas Kuda Itu Berlari Pergi Pemuda Itu Menanti Sampai Orang Tidak Terlihat Lagi Baru Ia Melihat Langit Ia Mendapatkan Seng Malam Bakal Lekas Tiba Karena Ini Ia Lantas Pergi Mencari Rumah Penginapan Ketika Di Saat Ia Hendak Memadamkan Api Untuk Kebahkan Diri Tiba-tiba Ia Dengar Ketokan Pada Pintu Siap Pak Ia Tanya Heran Satu Sahabat Sahut Suara Di Luar Suaranya Parau Kue E Ceng Turun Dari Pembaringan Ia Membuka Pintu Di Antara Cahaya Lilin Ia Tampak Lima Orang Berdiri Di Depannya Setelah Ia Mengenali Orang Ia Terkejut Bukan Main Empat Di Antaranya Ada Membawa Golok Dan Ruyung Mereka Itulah Hang Ho Suko Ai Dua Orang Yang Kelima Yang Usianya Kurang Lebih 50 Tahun Tubuhnya Kurus Mukanya Lonjong Dijidatnya Ada Tiga Kutil Besar Romanya Sangat Tidak Mengasih Untuk Diawasi Sikurus Sudah Lantas Tertawa Tawar Tanpa Bilang Suatu Apa Ia Membuka Tindakan Lebar Akan Memasuki Kamar Orang Akan Terus Mencokol Di Atas Pembaringan Sambil Melirik Ia Awasi Tuan Rumah Kue E Ceng Pun Mengawasi Hingga Ia Melihat Tegas Muka Orang Ada Tanda Bekas Luka Luka Senjata Tajam Hingga Dia Itu Tak Dapat Melihat Lepas Kedepan Toan Ho Tusim Cengkong Si Golok Memutus Roh Dengan Dingin Lantas Berkata Inilah Paman Guru Kami Sem Tau Kau Kau Tong Hei Yang Sangat Ternama Besar Lekas Kau Berlutut Dan Mengangguk Kepalanya Kue E Ceng Mengerti Bahwa Ia Telah Oleh Paman Gurunya Itu Yang Julukannya Pun Berarti Si Ular Naga Kepala Tiga Cuan Tuan Ada Punya Urusan Apa Ia Tanya Sambil Menjura Mana Guru Guru Kamu Hau Tong Hei Menanya Guruku Tidak Ada Di Sini Sahut Kue E Ceng Ah Kalau Begitu Hendak Aku Memberi Ketika Padamu Untuk Hidup Lagi Setengah Harian Kata Ular Naga Kepala Tiga Itu Sekarang Hendak Kau Memberi Pengajaran Kepadamu Agar Orang Tidak Nanti Mengatakan Sam Tau Kau Menghina Anak Kecil Besok Tengah Hari Aku Menantikan Dirimba Hex Yong Lin Di Luar Kota Kau Datang Kesana Dengan Minta Gurumu Semua Temani Padamu Habis Berkata Ia Berbangkit Tanpa Menanti Penyahutannya Kue E Seng Ia Sudah Si Tombak Mengejar Jiwa Menutup Pintu Hingga Terdengar Suara Memletop Kue E Seng Memadamkan Api Terus Ia Duduk Numperah Di Atas Pembaringannya Kapan Ia Memandang Ke Jendela Ia Tampak Bayangan Orang Mondar Mandir Rupanya Orang Telah Menjaga Ia Di Luar Kamar Ia Masih Berdiam Saja Selang Tidak Lama Ia Dapat Dengar Apa Di Atas Genting Itulah Suara Ketokan Beberapa Kali Disusul Sama Bentakan Bocah Jangan Kau Memikir Untuk Kabur Engkong Memenunggui Kau Di Sini Jadi Terang Dia Telah Dikurung Keras Dia Lantas Rebahkan Dirinya Niatnya Untuk Tidur Tanpa Menghiraukan Segala Apa Tapi Ia Tidak Dapat Pulas Ia Mesti Gulak Galik Saja Besok Pagi Jong Sim Untuk Sarapan Di Belakang Jong Itu Terlihat Sian Ceng Kian Dengan Sepasang Kampaknya Suhu Semua Berada Di Tempat Jauh Tidak Nanti Mereka Dapat Menolongi Aku Kue E Ceng Berpikir Sudah Terang Aku Tidak Bakal Dapat Lolos Baiklah Aku Mati Bertempur Oleh Karena Berpikir Begini Hatinya Menjadi Mantap Ia Lantas Saja Bercokol Di Atas Pembaringan Untuk Bersemadi Menuruti Ajarannya Magiok Ia Bersemadi Hingga Tengah Hari Baru Ia Berbangkit Turun Mari Kita Pergi Ia Kata Kepada Cian Ceng Kian Mereka Jalan Berendeng Menuju Ke Arah Barat Sampai Sepuluh Li Lebih Disana Ada Sebuah Rimba Besar Yang Menutupi Matahari Seram Suasana Disitu Disini Ceng Kian Tinggalkan Si Belah Dalam Rimba Kue E Ceng Loloskan John Pian Cambuk Lemasnya Ia Berlaku Tenang Setindak Demi Setindak Ia Maju Ia Menjaga Diri Dari Bokongan Di Kiri Atau Kanannya Satu Li Sudah Ia Berjalan Ia Tidak Bertemu Dengan Musuhnya Tiba-tiba Ia Dapat Ingatan Ialah Pesan Gurunya Yang Keempat Jikalau Tidak Ungkulan Lari Maka Ia Berpikir Sekarang Tidak Ada Orang Mengawasi Aku Rimba Pun Lebat Kenapa Aku Tidak Hendak Sembunyikan Diri Maka Hendak Ia Segera Mewujudkan Pikirannya Ini Tapi Tiba-tiba Boca Haram Anak Campuran Anak Jadah Demikian Ia Dengar Makian Hebat Sambil Berlompat Kue E Ceng Putar Cambuk Untuk Melindungi Diri Akan Tetapi Tidak Ada Serangan Terhadap Sambil Berdiri Diam Ia Angkat Kepalanya Memandang Ke arah Dari mana Cacian Itu Datang Lantas Ia Berdiri Menjublak Di Atas Empat Pohon Di Dekat Itu Ia Tampak Hang Hosuk Ai Tergantung Masing-masing Di Sebuah Cabang Besar Kaki Dan Tangan Mereka Terbelenggu Tubuh Mereka Bergelantungan Sia-sia Saja Mereka Mencoba Meronta Melainkan Mulut Mereka Yang Dapat Dipentang Lebar Lebar Mereka Mencaci Kalang Kabutan Begitu Lekas Mereka Tampak Si Pemuda Musuhnya Itu Kwe Cengheran Bukan Kepalang Akan Tetapi Ia Tertawa Apakah Kau Tengah Menayunan Di Sini Dia Bertanya Sungguh Mengembirkan Bukannah Sampai Bertemu Pula Sampai Bertemu Pula Maaf Tidak Dapat Aku Menemani Kalian Lama-lama Sim Cengkong Berempat Mencaci Maki Pula Semakin Hebat Mereka Malu Untuk Minta Tolong Di Samping Itu Mereka Heran Sekali Kenapa Paman Guru Mereka Itu Yaitu Hau Tong Hei Tidak Lekas Kembali Selagi Kwe Ceng Bertindak Hampir Ria Lenyap Dari Pandangan Mata Tiba 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 Pian Ma Ceng Hiong Si Cambuk Perampas Roh Berubah Pikirannya Ia Takut Mati Maka Ia Lupa Akan Malunya Kwe Hiong Kami Menyerah Kalah Dia Berteriak Aku Mohon Sukalah Kau Memerdekakan Kami Kwe Ceng Sudah Lantas Berpikir Sebenarnya Aku Tidak Bermusuh Dengan Mereka Adalah Mereka Yang Memusuhi Aku Maka Itu Apa Perlunya Aku Membiarkan Cepat Ia Mengambil Keputusan Terus Ia Kembali Dengan Berlompatan Ia Kasih Turun Mereka Itu Satu Per Satu Pantas Hang Ho Sukai Tidak Sanggup Berontak Melepaskan Diri Alat Menggantung Itu Adalah Tambang Kulit Yang Kuat Ia Pun Mengutanginya Itu Dengan Golok Emas Sesudah Lumpat Siluman Itu Direbahkan Di Tanah Pemuda Itu Totok Mereka Bergantian Maka Mereka Itu Lantas Saja Tidak Dapat Geraki Kaki Dan Tangan Mereka Habis Mana Barulah Ia Putuskan Belengguan Mereka Itu Sambil Tertawa Ia Berkata Lagi 12 Jam Baru Kamu Dapat Pulang Tenaga Dalam Dan Merdeka Sebetulnya Siapakah Yang Menggantung Kamu Di Sini Kau Masih Berpura-pura Membentak Cian Ceng Kian Mendongkol Kalau Bukannya Kau Siapa Lagi Kue E Ceng Heran Ia Lantas Saja Mengangkat Kaki Akan Meninggalkan Mereka Itu Ia Heran Orang Menuduh Padanya Tetapi Ia Mengerti Mesti Ada Orang Yang Sudah Tolong Ianya Dimana Disitu Tidak Ada Hau Tong Hei Ia Khawatir Paman Guru Mereka Itu Nanti Keburu Kembali Maka Ia Pikir Mesti Ia Lekas Menyingkir Ia Lari Keluar Rimba Terus Ia Balik Ke Kota Malah Disini Ia Segera Membeli Seekor Kuda Untuk Dengan Itu Ia Lantas Melanjuti Perjalannya Ke Selatan Siapakah Itu Orang Secara Diam-diam Menolongi Aku Ia Berpikir Di Sepanjang Jalan Keanehan Itu Tak Dapat Ia Melupainya Hang Hos Suko I Lihai Tetapi Mereka Dapat Digantung Teranglah Lawannya Itu Mesti Jauh Terlebih Lihai Daripada Mereka Yang Hebat Mereka Sampai Tidak Melihat Padanya Hingga Mereka Menyangka Aku Herannya Kemana Perginya Hau Tong Hei Si Ular Naga Itu Dia Tidak Tertampak Sekalipun Bayangannya Kue E Cheng Terus Melakukan Perjalannya Itu Pada Suatu Hari Tibalah Ia Di Tiong Tau Kota Raja Tai Kim Kok Negara Kim Kin Yang Besar Yang Paling Amai Dan Indah Sampai Tidak Dapat Dilawan Oleh Pian Liang Kota Raja Yang Lama Dari Kerajaan Song Atau Lim An Kota Raja Yang Baru Ia Menjadi Besar Di Gurun Pasir Belum Pernah Ia Menyaksikan Suasana Kota Besar Itu Yang Indah Laut Peng Dan Rangon Yang Permai Mandir Di Jalan Jalan Besar Di Pelbagai Rumah Minum Ia Pun Dengar Suara Tertawa Merdunya Bunyi Tetabuan Semua Itu Ia Saksikan Di Waktu Siang Berderang Untuk Bersantap Ia Sampai Tidak Berani Memilih Restoran Yang Mentereng Ia Cari Sebuah Restoran Yang Kecil Habis Berdahar Ia Berjalan Jalan Ia Baru Berhenti Ketika Di Sebelah Depannya Ia Dengar Sorak Sorai Yang Ramai Di Sana Ada Berkumpul Sejumlah Orang Ia Mendekati Ia Menyelak Di Antara Banyak Orang Itu Untuk Melihat Kesebelah Dalam Orang Banyak Itu Mengurung Sebuah Tanah Lapang Disitu Ada Dipancar Bendera Suram Dasarnya Putih Ada Sulaman Empat Huruf Besar Pibu Ciaw Chin Artinya Mencari Jodoh Denak Jalan Pibu Atau Mengadu Kepandayan Di Bawah Bendera Itu Ada Satu Nona Dengan Baju Merah Tengah Bertempur Sama Seorang Pria Yang Tubuhnya Jangkung Dan Besar Bertempur Dengan Seru Sekali Heran Kue Ceng Apabila Ia Saksikan Ilmu Silat Si Nona Itu Ia Berpikir Dia Lihai Kenapa Dia Munculkan Diri Di Tempat Umum Seperti Ini Selang Lagi Ia Menjadi Kegirangan Ia Lantas Menyerang Dengan Kedua Tangannya Ke Arah Dada Nona Itu Tidak Mengambil Sikap Menangkis Atau Berkelit Pria Itu Tidak Sampai Hati Ia Batal Meninju Hanya Mengubah Kepalannya Menjadi Tangan Terbuka Ia Menolak Ke Arah Pundak Luar Biasa Gesitnya Nona Itu Ia Berkelit Dengan Mendak Kedua Kakinya Bergerak Saling Susul Menyusul Membawa Tubuhnya Melejit Kesamping Kebelakang Penyerangnya Itu Kapan Tangan Kirinya Diayunkan Buk Punggung Si Pria Kena Terhajar Sampai Terjerunuk Kedepan Roboh Ketanah Hanya Syukur Setelah Memegang Tanah Dia Dapat Menahan Diri Dan Mengerahkan Tenaga Untuk Berlompat Bangun Mukanya Pemuda Itu Menjadi Merah Dengan Kemalu Maluan Ia Tadi Berkasihan Terhadap Si Nona Maka Sekarang Si Nona Tidak Menghajar Hebat Kepadanya Para Penonton Lantas Saja Bertampik Sorak Nona Itu Singkap Naik Rambut Yang Turun Ke Dahinya Lalu Ia Mundur Ke Bawah Bendara Kwe E Ceng Pandang Nona Itu Yang Cantik Sekali Umurnya Mungkin Baru 7 Atau 18 Tahun Sikap Nya Pun Berpengaruh Mendadak Ia Ingat Apa-apa Hingga Ia Berpikir Kenapa Aku Seperti Kenal Dia Seperti Aku Pernah Bertemu Dengannya Entah Dimana Kemudian Ia Tersenyum Sendiri Ia Ingat Baharu Saat Ini Kau Tiba Di Tionggoan Kapan Aku Pernah Bertemu Orang Lain Aku Tadinya Menyangka Nona Serba Putih Dan Menunggang Unta Itu Sudah Elok Semua Aku Pikir Kenapa Ada Demikian Banyak Wanita Cantik Siapa Tahu Nona Ini Melebihkan Mereka Itu Dasar Aku Kurang Berpengalaman Rupanya Di Tionggoan Ini Dimana Mana Wanitanya Cantik Semuanya Maka Tak Usahlah Aku Menjadi Haran Pemuda Ini Polos Hatinya Masih Terbuka Maka Itu Walaupun Ia Telah Melihat Wajah Wajah Yang Cantik Manis Hatinya Tidak Tergiur Maka Itu Ia Lantas Memandang Kekiri Dan Kanannya Sinona Lantas Bicara Perlahan Sama Seorang Yang Berdiri Di Dekatnya Pria Itu Mengangguk Terus Ia Mengangguk Keempat Penjurus Raya Terus Berkata Aku Yang Rendah Bernama Bokek Aku Lewat Di Tempat Tuan Tuan Tidak Dengan Maksud Mencari Nama Atau Mencari Uang Hanya Guna Anakku Ini Anakku Sudah Dewasa Usianya Ia Masih Belum Ketemu Jodohnya Maka Itu Sekarang Aku Lagi Mencarikan Jodohnya Itu Adalah Keinginanku Pasangan Anakku Tidak Usah Berharta Cukup Asal Ia Satu Pria Sejati Yang Mengerti Ilmu Silat Karena Ini Dengan Beranikan Diri Aku Mencarikan Jodohnya Dengan Jalan Pibu Ini Siapa Yang Usianya Di Bawah 30 Tahun Dan Belum Menikah Asal Ia Bisa Menyerang Anakku Dengan Satu Kepalannya Atau Kakinya Akan Aku Rangkap Jodoh Anakku Ini Dengan Jodohnya Kami Berdua Ayah Dan Anak Sudah Membuat Perjalanan Dari Selatan Hingga Di Utara Sudah Melintas 13 Provinsi Akan Tetapi Kami Masih Belum Menemui Jodoh Yang Dicari Itu Sebabnya Rupanya Mereka Yang Ia Berhenti Sebentar Lagi Ia Menjurah Kepada Orang Banyak Baharu Ia Menambahkan Kota Pahia Ini Adalah Tempat Rebahnya Harimau Atau Tempat Sembunyi Naga Di Sini Mesti Banyak Orang Berilmu Dan Gagah Oleh Karena Itu Aku Harap Tuan Tuan Memaafkannya Kalau Ada Kata Kataku Yang Tidak Tepat Tuan Tuan Perkenankanlah Kami Undurkan Diri Kemari Untuk Melayani Tuan Tuan Habis Mengucap Lagi Sekali Orang Itu Mengangguk Lalu Ia Cabut Benderanya Itu Bendera Pibu Tiaw Tiba-tiba Saja Tunggu Dulu Itulah Suara Berbareng Yang Datangnya Dari Sebelah Kiri Dan Kanan Dari Mana Lantas Terlihat Dua Orang Berlompat Kedalam Kalangan Orang Denayak Lantas Mengawasi Akhirnya Mereka Semua Tertawa Geli Yang Muncul Dari Sebelah Timur Itu Adalah Seorang Tua Dengan Tubuh Terok Mok Mukanya Penuh Berewokan Kunisnya Sudah Ubanan Separuh Lebih Dan Umurnya Sudah Lewat Lebih Dari Setengah Abad Yang Datang Dari Barat Itu Lebih Lucu Pula Dialah Satu Pader Yang Kepalanya Licin Lanang Eh Kamu Tertawakan Apa Tanya Situa Itu Kepada Orang Banyak Yang Ia Awasi Bukankah Dia Mau Adu Kepandayan Untuk Mencari Suami Nah Aku Masih Belum Menikah Mustahil Kah Aku Tidak Cocok Si Padri Itu Awasi Situa Ia Tertawa Oh Kakek Kakek Katanya Taruh Kata Kau Menang Apakah Kau Tidak Kasihan Terhadap Si Nona Yang Masih Demikan Remaja Bagaikan Sekuntum Bunga Apakah Setelah Orang Tua Itu Menjadi Gusar Habis Kau Apakah Kau Mau Dengan Datang Kemari Ia Menegur Padri Itu Tersenyum Setelah Aku Mendapatkan Istri Begini Cantik Aku Akan Segera Pulang Asal Menjadi Orang Biasa Lagi Sahud Nya Mendengar Itu Kembali Riuh Tertawa Orang Banyak Sinona Menjadi Mendongkol Ia Merasa Bagaimana Orang Hendak Mempermainkan Padanya Maka Juga Wajahnya Menjadi Merah Sepasang Alisnya Terbangun Matanya Bersorot Tajam Ia Lantas Loloskan Mantelnya Berniat Ia Menghajar Kedua Manusia Ceriwis Itu Bokek Tarik Tangan Gadisnya Tenang Nanti Aku Yang Melayani Mereka Ia Membujuk Simpe Dan Padri Masih Adu Omong Terus Mereka Jadi Sengit Sekali Di Samping Mereka Para Penonton Juga Tak Henti-hentinya Tertawa Tidakkah Pemandangan Itu Sangat Lucu Saudara Saudara Nah Kamu Pibulah Terlebih Dulu Satu Penonton Yang Membuka Mulut Nanti Siapa Yang Menang Ia Yang Maju Melawan Si Nonan Manis Bagus Berseru Si Padri Yang Agaknya Tidak Menghiraukan Ejekan Orang Banyak Itu Aki Mari Kita Berdua Main Main Padri Ini Menantang Tetapi Belum Lagi Ia Peroleh Jawaban Sebelah Tangannya Sudah Melayang Si Impe Berkelit Segera Ia Balas Menyerang Maka Dengan Itu Keduanya Menjadi Bertempur Kue E Cheng Menonton Ia Dapatkan Si Padri Bersilat Dengan Jurus Jurus Lohon Kun Dari Ilmu Silat Siao Lim Pei Sedang Si Impe Menggun Ilmu Silat Ngero Heng Kun Jadi Keduanya Ada Dari Golongan Gau Kang Ilmu Bagian Luar Si Pandri Dapat Berlompat Dan Mendekam Dengan Cepat Lincah Gerakannya Si Impe Sebaliknya Tenang Tegar Jangan Pandang Usianya Yang Tua Tenaganya Sebenarnya Masih Besar Satu Kali Si Pandri Dapat Meraptakan Diri Kepalanya Menghajar Tiga Kali Beruntun Ke Arah Pinggang Lawannya Si Impe Kuat Sekali Ia Terima Serangan Ia Angkat Tinggi Tangan Kanannya Untuk Dikasih Turun Ke Arah Kepala Lawannya Bagaikan Martil Kepalanya Menumbuk Kepala Licin Mengkilap Dari Si Padri Tak Tahan Padri Itu Segera Ia Jatuh Duduk Numrah Di Tanah Ia Berdiam Tidak Lama Mendadak Ia Tarik Keluar Sebat Tanggolo Kaito Dari Dalam Jubah Dengan Itu Ia Membabat Kakinya Si Diri Dengan Berlompat Berkelit Berbareng Dengan Mana Tangannya Merabah Ke pinggangnya Untuk Mengasih Keluar Sepotong Tief Atau Ruyung Besi Kiranya Mereka Sama-sama Membekal Senjata Maka Itu Sekarang Mereka Melansungkan Pertandingan Itu Dengan Golok Dan Ruyung Masing-masing Bagus Bagus Teriak Orang Banyak Berulang Kali Hanya Sambil Berseru-seru Mereka Pada Mengundurkan Diri Setindak Demi Setindak Hebat Menyambar Nyambarnya Golok Kaito Dan Ruyung Besi Takut Mereka Nanti Kena Terserempet Cuan-tuan Tahan Bokek Berseru Seraya Ia Menghampirkan Di Sini Adalah Kota Raja Tidak Dapat Kita Sembarang Menggunai Senjata Tajam Dua Orang Itu Lagi Bertempur Seru Sekali Mereka Tidak Memperdulikan Seruan Itu Melihat Ia Tidak Dihiraukan Tiba-tiba Bokek Menyerbu Dengan Satu Dupakan Ia Membuat Golok Kaito Terpental Tinggi Dan Dengan Sambaran Tangan Ia Rampas Ruyungnya Simpek Kemudian Selagi Golok Turun Ia Hajar Itu Dengan Ruyung Sehingga Golok Itu Patah Dua Para Penonton Kagum Mereka Bersorak Tapi Itu Belum Semua Dalam Sengitnya Bokek Cekal Kedua Ujung Ruyung Ia Lantas Menekuk Maka Ruyung Itu Menjadi Bengkok Melengkung Hingga Sudah Tentu Saja Selanjutnya Tak Dapat Digunai Lagi Si Tua Dan Si Paderi Tercengang Mereka Menjadi Kuncup Hatinya Tanpa Memilang Suatu Apalagi Keduanya Nyelusup Antara Orang Banyak Untuk Angkat Kaki Kue E. Ceng Mengawasi Bokek Yang Tubuhnya Sedikit Bongkok Tetapi Badannya Lebar Dan Kekar Tanda Dari Tenaganya Yang Besar Cuma Rambut Dekat Kedua Samping Kuping Ngas Udah Berwarna Kelabu Dan Kulit Mukanya Berkernyuk Dan Itu Waktu Wajahnya Guram Dilihat Dari Roman Ia Mungkin Telah Berusia 60 Hampir Besok Kita Pulang Ke Selatan Berkata Dia Dengan Mas Gul Dia Pun Menghela Napas Ya Menyahut Si Nona Yang Diajak Bicara Sampai Disitu Penonton Hendak Bubaran Bukankah Pibu Telah Berakhir Tapi Justru Itu Mereka Dengar Suara Kelendengan Kuda Hingga Mereka Pada Menoleh Kue E Ceng Pun Tak Terkecuali Kesitu Datang Satu Kong Cung Atau Pemuda Sambil Diiringi Beberapa Puluh Pengikut Suara Kelendengan Itu Datang Dari Rombongan Setelah Melihat Si Kong Cue Lekas Lekas Ia Semunyikan Diri Di Antara Orang Banyak Itu Ia Kenali Si Kong Cue Yang Ia Telah Ketemukan Di Rumah Makan Di Kalgan Kong Cue Itu Melihat Bendera Pibu Jiao Chin Ia Lantas Awasi Si Nona Baju Merah Terus Ia Loncat Dari Kudanya Sembari Tersenyum Ia Masuk Kedalam Kalangan Apakah Nona Inak Mengadakan Pibu Untuk Mencari Jodoh Ia Menanya Sambil Ia Memberi Hormat Nona Itu Dengan Wajah Bersemu Merah Melengos Ia Tidak Menyahuti Adalah Bokek Yang Menghampirkan Pemuda Itu Untuk Memberi Hormat Aku Yang Rendah Si Bokek Kong Cue Ada Keperluan Apa Apakah Ia Menanya Bagaimana Aturan Atau Syarat-syaratnya Ibu Perjodohan Ini Menanya Si Pemuda Bokek Memberikan Keterangannya Kalau Begitu Hendak Aku Mencoba Coba Kata Si Pemuda Ah Kong Cue Bergurau Berkata Bokek Tertawa Lagi-lagi Ia Memberi Hormat Kenapa Begitu Si Pemuda Menegaskan Kami Adalah Orang Kang Mana Berani Kami Beradu Tangan Sama Kong Cue Menyahut Bokek Laginya Ini Bukannya Cuma Ini Mengenai Hari Kemudian Dari Anakku Aku Minta Kong Cue Sudi Memaafkan Aku Pemuda Itu Mengawasi Si Nona Sudah Berapa Lama Sejak Kamu Mengadakan Pibu Ini Ia Tanya Pula Sampai Sebegitu Jauh Sudah Satu Tahun Lebih Dan Kami Telah Menjelajahi Tiga Belas Provinsi Menjawab Bokek Dengan Sebenarnya Pemuda Itu Tampaknya Heran Apakah Mungkin Belum Pernah Ada Orang Yang Dapat Menangkan Dia Ia Menegaskan Ah Aku Tidak Percaya Ia Tunjuk Kisi Nona Bokek Tersenyum Sebabnya Mungkin Orang Yang Pandai Silat Itu Sudah Menikah Atau Ia Sungkan Beradu Tangan Dengan Anakku Ia Menerangkan Kalau Begitu Mari Mari Berkata Si Pemuda Menantang Ia Bertindak Ketengah Kalangan Diam Diam Muda Dan Tampan Si Nona Agaknya Kagumi Pemuda Itu Ia Tau Di Dalam Tiga Belas Provinsi Belum Pernah Ia Bertemu Pemuda Semacam Ini Maka Itu Ia Loloskan Mantelnya Ia Hampirkan Si Pemuda Untuk Memberi Hormat Pemuda Itu Membalas Hormat Ia Tersenyum Silakan Mulai Nona Ia Kata Silakan Kongcu Membuka Dulu Bajumu Berkata Nona Para penonton Pada berkata Dalam hatinya Si Nona Lihai Sekali Sebentar Kau Nanti Merasai Tapi Ada Juga Yang Berpikir Bokek Ayah Dan Anak Adalah Orang Kang Masa Mereka Berani Bikin Malus Artu Kongcu Tentu Si Kongcu Bakal Dibikin Mundur Teratur Supaya Ia Tidak Hilang Mukanya Silakan Kongcu Berkata Si Nona Kali Ini Kongcu Itu Sudah Tidak Sungkan Lagi Tiba-tiba Ia Memutar Ke Kanan Hingga Bajunya Yang Panjang Dan Tangan Bajunya Juga Turut Bergerak Lalu Tangan Kirinya Menyambar Ke Pundak Si Nona Terkejut Si Nona Itu Apabila Ia Menyaksikan Gerak Orang Yang Luar Biasa Itu Sambil Mendak Ianya Lusup Di Bawah Ujung Bajunya Pemuda Itu Di Luar Duga Orang Ada Sangat Gesit Sekarang Ujung Baju Dari Tangan Kanan Si Pemuda Yang Menyusul Menyambar Sukar Untuk Menyingkir Dari Serangan Susulan Itu Maka Si Nona Menjejak Tanah Untuk Mencelat Mundur Bagus Berseru Si Kong Coo Ia Lantas Merangsak Tidak Menunggu Kedua Kaki Si Nona Keburu Menginjak Tanah Ia Mengebut Pula Nona Itu Bukan Melainkan Berlompat Mundur Ia Hanya Berjumpalitan Maka Itu Ketika Si Kong Coo Datang Dekat Sebelah Kakinya Menjejak Ke Arah Hidung Si Kong Coo Untuk Membebaskan Diri Kong Coo Itu Lompat Ke Kanan Maka Barenglah Mereka Di Waktu Mereka Menurunkan Tubuh Penonton Semua Kagum Untuk Lihainya Si Kong Coo Dan Untuk Kelincahan Si Nona Mereka Itu Sama-sama Lincah Si Nona Dengan Wajah Merah Mulai Membalas Menyerang Sekarang Si Kong Coo Yang Main Berkelit Maka Ada Menarik Akan Menyaksikan Baju Indah Si Kong Coo Bagaikan Bercahaya Dan Baju Si Nona Seperti Mega Bermain Kue E Cheng Pun Kagum Pemuda Pemudi Itu Berimbang Usianya Mereka Tampan Dan Elok Mereka Pun Pasangan Hidup Menjadi Suami Istri Karena Ini Tidak Lagi Ia Benci Si Kong Coo Untuk Kelakuannya Di Rumah Makan Baru Baru Ini Sekarang Ia Mengharap Harap Akan Kemenangan Si Kong Coo Pertandingan Itu Berjalan Terus Dengan Seru Sampai Tiba-tiba Orang Dengar Suara Red Robek Nyata Si Nona Dapat Menjam Red Ujung Baju Si Kong Coo Dan Ia Menariknya Sebab Si Kong Coo Juga Membetot Ujung Baju Itu Putus Dengan Menerbitkan Suara Nyaring Itu Si Nona Lantas Lompat Mundur Jauh Jauh Tangannya Mengibaskan Baju Rampasannya Itu Tunggu Dulu Bokek Segera Kasih Dengar Suaranya Kong Coo Silahkan Kau Loloskan Bajumu Untuk Kamu Menentukan Kemenangan Terakhir Kong Coo Itu Bermuram Wajahnya Kedua Tangannya Bergerak Maka Robeklah Bajunya Kancing-kancingnya Jatuh Di tanah Ia Bukan Membuka Dengan Baik Ia Hanya Menyobeknya Satu Pengiring Lari Menghampirkan Guna Membantui Meloloskan Baju Itu Sekarang Terlihat Kong Coo Ini Dengan Pakaian Dalamnya Dari Sutra Hijau Muda Yang Indah Yang Tinggang nya Dilibat Dengan Sabuk Hijau Ia Nampak Semakin Tampan Bercahaya Wajahnya Yang Putih Dan Bibirnya Yang Merah Tanpa Berkata Apa-apa Kong Coo Ini Mulai Menyerang Ia Menggunai Tangan Kirinya Anginnya Menyambar Keras Melihat Itu Si Nona Bokek Dan Kue E. Cheng Terperanjat Mereka Tidak Sangka Satu Kong Coo Demikian Lihai Setelah Menyaksikan Lagi Sekian Lama Kue E. Cheng Jadi Berpikir Ilmu Silatnya Dia Ini Mirip Betul Sama Ilmu Silatnya In Ciepeng Si Imam Muda Yang Itu Malam Menempur Aku Apakah Boleh Jadi Mereka Berasal Dari Satu Perguruan Sekarang Si Kong Coo Tidak Mau Mengalah Lagi Karena Itu Sukar Untuk Si Nona Membalas Mendesak Malah Untuk Merapatkan Saja Sulit Kong Coo Ini Lebih Lihai Daripada In Ciepeng Si Nona Bukan Tandingannya Berpikir Kwe E Cheng Setelah Ia Menyaksikan Terlebih Jauh Pasti Jodoh Mereka Bakal Terangkap Bok Apun Girang Melihat Jalannya Pertempuran Ini Malah Ia Lantas Berseru Anak Liam Sudah Tak Usah Kau Melawan Lebih Lama Lagi Kong Menang Jauh Daripadamu Tapi Orang Lagi Bertempur Hebat Sekali Sedang Si Gampang Sekali Cuma Aku Tidak Tega Benar Saja Ketika Tangan Kirinya Menyambar Tangan Kiri Si Nona Kena Dicekal Ia Tau Si Nona Bakal Mengibas Keluar Selagi Si Nona Mengerahkan Tenaganya Ia Sekalian Menolak Seraya Cekalannya Itu Dilepaskan Maka Tidak Ampun Lagi Nona Itu Rubuh Terjengkang Hanya Belum Lagi Tubuh Orang Mengenai Tanah Tangan Kanan Si Kong Cue Sudah Menyambar Merangkul Hingga Si Nona Manis Lantas Berada Di Dalam Pelukannya Orang Banyak Bertempik Bersorak Tapi Ada Juga Yang Menggerut Si Nona Menjadi Sangat Malu Lekas Lepaskan Aku Ia Minta Suaranya Perlahan Si Kong Cue Tertawa Kau Panggil Engkau Padaku Nanti Aku Lepas Kau Sahutnya Nona Itu Lantas Berontak Tapi Sia-sia Saja Ia Malah Terpeluk Semakin Keras Bok Lantas Maju Kong Cue Sudah Menang Tolong Kau Lepaskan Anakku Ia Minta Pemuda Itu Tertawa Lebar Ia Masih Belum Mau Melepaskan Pelukannya Dalam Sengitnya Si Nona Menjejak Kong Cue Itu Melepaskan Tangannya Yang Kanan Tangan Itu Dipakai Menangkis Dan Menangkap Kaki Orang Dengan Begitu Tetap Ia Memegang Tubuh Di Nona Nona Ini Penasaran Ia Berontak Sekuat Tenaganya Tempo Akhirnya Ia Bebas Ia Jatuh Terduduk Di Tanah Ia Menjadi Malu Sekali Ia Tunduk Sembari Tunduk Ia Rabal Kaos Kakinya Yang Putih Sebab Sepatunya Telah Terlepas Kong Cue Itu Berdiri Sambil Tertawa Hahaha Tangannya Mencekali Sepatu Orang Yang Ia Bawa Ke Hidung Melihat Itu Beberapa Penonton Bangsa Bergajul Lantas Saja Berseru Seru Harum Harum Kau Siapa Kong Cue Bokek Menanya Ia Tertawa Ia Tidak Menghiraukan Sikap Ceri Wisi Pemuda Kong Cue Itu Tertawa Tidak Usah Bicara Lagi Katanya Seraya Ia Putar Tubuhnya Untuk Minta Jubah Sulamnya Dari Pengiringnya Tapi Ia Menoleh Kepada Si Nona Yang Ia Awasi Sepatu Siapa Ia Masuki Kedalam Sakunya Kami Tinggal Di Hotel Koseng Di Jalan Utama Kota Barat Berkata Bokek Mari Kita Pergi Sama-sama Kesana Untuk Berbicara Aku Tidak Sempat Berkata Si Anak Muda Apakah Yang Hendak Dibicarakan Tanya Kemudian Bokek Heran Air Mukanya Sampai Berubah Kautoh Telah Mengalahkan Anakku Ia Kata Aku Telah Melepas Kata Maka Itu Tentu Saja Aku Hendak Jodohkan Anakku Ini Dengan Mu Ini Ada Urusan Seumur Hidupnya Manusia Mana Bisa Kita Memandangnya Enteng Kongcu Itu Melengak Ia Tertawa Besar Bukankah Kita Main-main Dengan Ilmu Silat Katanya Tidak Kah Itu Sangat Menarik Hati Tentang Perjodohan Terima Kasih Banyak Mukanya Bokek Menjadi Pucat Ia Sampai Berdiam Saja Kau Kau Katanya Kemudian Seraya Menuding Pengiringnya Si Kongcu Tertawa Dingin Dan Menyela Kau Kira Kongcu Kami Ini Bangsa Apa Kongcu Kami Bersanak Dengan Kamu Orang Kang Tukang Jual Silat Dari Kelas Tiga Rendah Empat Bawah Hektometer Pergilah Kau Tidur Dengan Mimpimu Di Siang Bolong Bukan Mengusarnya Bokek Tangannya Melayang Maka Pengiring Itu Berkeak Kesakitan Mulutnya Mengeluarkan Darah Beberapa Giganya Rontok Seketika Ia Roboh Di Tanah Terus Pingsan Kongcu Itu Tidak Ambil Peduli Kejadian Itu Ia Suruh Lain Pengiring Nya Tolongi Pengiring Yang Terluka Itu Ia Sendiri Menghampirkan Kudanya Untuk Menaikinya Jadi Kau Sengaja Mengganggu Kami Berteriak Bokek Kongcu Itu Tetap Tidak Mengambil Mumat Ia Injak Sanggur Di Denapun Sebelah Kakinya Bokek Habis Sabar Dengan Tangan Kirinya Ia Cekal Lengan Kiri Pemuda Itu Baik Serunya Anakku Pun Tidak Nanti Nikah Dengan Kau Manusia Inagina Bayar Pulang Sepatu Anakku Itu Kongcu Itu Mengawasi Suka Sendiri Menghanturkannya Kepadaku Ia Menyahuti Ada Apa Sangkut Pautnya Dengan Lu Ia Terus Geraki Tangan Kirinya Itu Dan Terlepas Cekalannya Bokek Akan Aku Adu Jiwa Berteriak Ayah Yang Dipermainkan Itu Seraya Ia Lompat Berjingkrak Kedua Tangannya Digeraki Berbareng Untuk Menyerang Kedua Pelipis Orang Itulah Jurus Ciongkou Ciebeng Atau Temereng Dan Tambur Ditabuh Berbareng Kongcou Ini Berkelit Sambil Menjajak Sanggurdinya Maka Itu Tubuhnya Lantas Menjelap Ketengah Kalangan Jikalau Aku Telak Haja Roboh Padamu Orang Tua Kau Tentunya Tidak Bakal Memaksa Aku Nikai Anak Mu Bukan Kata Ia Sambil Tertawa Untuk Mengejek Kecuali Bangsa Bergajul Semua Penonton Menjadi Panas Hatinya Dari Berkesan Baik Mereka Menjadi Jemuh Dan Membenci Kongcou Ini Terang Selain Ceriwis Pun Kurang Ajar Dan Keterlaluan Cumalah Mereka Bisa Mendelus Saja Tidak Ada Yang Berani Membuka Mulut Bokek Sudah Lantas Lompat Untuk Menerjang Pemuda Itu Kongcou Itu Mengetahui Orang Seperti Kalap Bahwa Serangannya Itu Sangat Berbahaya Maka Dengan Sebat Ia Berkelit Sesudah Mana Dari Samping Tangan Kirinya Membalas Menyerang Perut Dengan Jurusnya Tok Asim Hiat Yaitu Ular Berbisa Mencari Lubang Bokek Berkelit Ke Kanan Dari Situ Ia Menyerang Pula Dua Jari Tangannya Mencari Pundak Bagian Yang Kosong Itulah Salah Satu Jurus Eng Jau Kun Atau Kuku Garuda Dari Ilmu Silat Utara Kong Cui Tulihai Agaknya Dengan Gampang Saja Ia Mendak Sedikit Lalu Ia Lolos Dari Bahaya Menyusul Itu Tidak Kelihatan Ia Menarik Pulang Tangan Kirinya Atau Tangan Kanannya Sudah Melakukan Penyerangan Pembalasan Tangan Kirinya Itu Telah Diangkat Kedepan Mukanya Dalam Sikap Tawen Hoat Jit Atau Nyelusup Kemega Menukar Matahari Guna Melindungi Mukanya Bokek Tarik Lengan Kirinya Di Lain Pihak Ia Menyerang Dengan Tangan Kanannya Untuk Membalas Serangan Dengan Serangan Dengan Tidak Kalah Sebatnya Ketika Lawan Itu Berkelit Ia Mendesak Lagi Ia Menyerang Kali Ini Dengan Kedua Tangannya Ke Arah Kedua Belah Pipi Inilah Pukulan Wiyahok Hang Chu Atau Malaikat Wiyahok Mempersembahkan Toya Kong Chu Itu Tidak Memandang Enteng Kepada Musuh Ini Ia Hanya Tidak Menyangka Semua Serangan Lawan Sedemikian Berbahayanya Maka Ia Tidak Mau Main Acuh Tak Acuh Lagi Ia Membalas Dengan Samah Hebatnya Mendadak Saja Kedua Tangannya Bergerak Menyambar Kedua Tangannya Bokek Itu Pada Bagian Belakang Telap Pakan Tangan Menyusul Mana Ia Menarik Tubuhnya Mencelat Mundur Sepuluh Jarinya Berubah Menjadi Merah Semuanya Para Penonton Berseru Kaget Sebab Belakang Telap Pakan Tangan Dari Bokek Telah Berlumuran Darah Sinona Menjadi Kaget Berbareng Gusar Ia Memburu Kepada Ayahnya Itu Untuk Menolongi Ia Robek Ujung Baju Si Ayah Guna Robekannya Dipakai Membalut Lukanya Bokek Tolak Mundur Anaknya Kau Minggir Katanya Sengit Hari Ini Saku Mesti Mengadu Jiwa Dengannya Atau Aku Tidak Hendak Berhenti Wajahnya Sinona Guram Ia Memandang Tajam Kepada Si Pemuda Tiba-tiba Tangannya Merogoh Kesakunya Akan Mengasih Keluar Sebuah Pisau Belati Dengan Apa Ia Terus Tublas Dadanya Sendiri Bokek Kaget Bukan Main Lupa Kepada Tangannya Yang Sakit Ia Kekai Anaknya Itu Sebab Si Nona Tidak Keburu Membatalkan Tikamannya Para Penonton Menjadi Mendongkol Berberang Berduka Inilah Mereka Tidak Sangka Mereka Pun Tidak Berani Mencampur Tangan Adalah Kwe E Cheng Yang Tidak Dapat Melihat Terlebih Jauh Selagi Si Kong Cu Hendak Menaiki Pula Kudanya Ia Bertindak Kedalam Kalangan Ia Berseru Halo Sahabat Kapan Ia Lihat Anak Muda Kita Ia Tercengang Tapi Cuma Sebentar Saja Terus Ia Tertawa Habis Kau Mau Apa Ia Menantang Bagaimana Baru Tepat Semua Pengiring Si Kong Cu Tertawa Ramai Mereka Lihat Loh main Orang Yang Ketol Tulolan Dan Lagu Suaranya Pun Beda Dari Lagu Suara Mereka Sikap Dan Lagu Suara Itu Telah Diajoki Kong Kue E Ceng Melongo Sebentar Ia Tidak Lantas Meninsyafi Orang Lagi Permainkan Padanya Kau Harus Menikah Dengan Baik Baik Dengan Nona Ini Ia Menjawab Kong Cu Si Kong Cu Miringkan Kepalanya Ia Tertawa Hahaha Jikalau Aku Tidak Sudi Nikai Di Adiat Tanya Jikalau Kau Tidak Sudi Menikah Dengannya Apa Perlunya Kau Maju Dalam Pertandingan Kue E Ceng Tanya Apakah Kau Tidak Lihat Itu Merk Bendera Yang Menjelaskan Pibu Untuk Pernikahan Kong Cu Itu Tidak Menjawab Ia Hanya Mengawasi Dengan Tajam Sebenarnya Kau Hendak Main Bila Denganku Atau Bagaimana Dia Tanya Tegas Kemudian Kue E Ceng Tidak Menjawab Hanya Ia Pun Balik Menanya Nona Ini Cantik Dan Ilmu Silat Nya Pun Sempurna Kenapa Kau Tidak Sudi Menikah Dengan Nya Jikalau Kau Tidak Hendak Menikah Sama Nona Macam Fegini Di Belakang Hari Kemana Lagi Kau Hendak Mencarinya Eh Kau Tidak Mengerti Urusan Bicara Dengan Musiasia Saja Kata Si Kong Cu Kau Sebenarnya Murid Siapa Kau Memanggil Apa Kepada O Ye Yok Su Dari Pulau Toho Atu Kue E Ceng Menggoyangi Kepalanya Siapa Guruku Tak Dapat Aku Beritahu Padamu Ia Jawab Aku Tidak Tau O Ye Yok Su Itu Orang Macam Apa Habis Siapa Yang Ajarkan Kau Ilmu Menotok Istimewa Dari Pulau Toho Atu It Si Kong Cu Masih Menanya Ilmu Menotok Jalan Darah Ku Itu Adalah Guruku Yang Kedua Yang Mengajarkannya Menjawab Kue E Ceng Siapa Itu Gurumu Yang Kedua Tanya Kong Cu Itu Kemudian Aku Tidak Mau Memberitahu Jawab Kue E Ceng Pula Baiklah Masa Bodoh Berkata Itu Pemuda Yang Lantas Memutar Tubuhnya Kue E Ceng Ulur Tangannya Untuk Menjegah Eh Kenapa Kau Hendak Pergi Pula Ia Menanya Habis Kenapa Kata Si Kong Untuk Kau Nikai Nona Ini Kata Kue E Ceng Kong Ceng Itu Tertawa Dingin Dia Buka Tindakannya Yang Lebar Untuk Berjalan Pergi Sampai Disitu Bokek Hampirkan Ini Anak Muda Sajak Tadi Ia Mendengari Orang Pasang Ngomong Disamping Ia Mendongkol Terhadap Si Kong Ceng Tau Ia Bahwa Anak Muda Ini Baik Hatinya Dan Berpihak Padanya Ia Cuma Merasa Orang Masih Terlalu Muda Dan Belum Mengenal Dunia Saudara Kecil Jangan Kaulah Deni Dia Dia Berkata Asalnya Waku Masih Ada Sakit Hati Ini Tidak Dapat Tidak Dilampiaskan Terus Ya Kata Dengan Suaranya Ring Anak Muda Kau Tinggalkan Si Dan Namamu Kong Ceng Itu Berpaling Ia Tertawa Aku Sudah Bilang Tidak Dapat Aku Memanggil Mertua Kepadamu Maka Kenapa Kau Begini Melit Hendak Mengetahui Si Dan Namaku Ia Bertanya Kue E Ceng Menjadi Habis Sabar Ia Lompat Kepada Pemuda Itu Kalau Begitu Kau Bayar Pulang Sepatunya Si Nona Ia Membentak Kong Cuk Itu Menatap Kau Gemar Campur Urusan Bukan Urusan Ia Berkata Bukankah Kau Menaruh Hati Sebenarnya Kau Hendak Membayar Pulang Sepatu Itu Atau Tidak Dengan Mendadak Saja Anak Muda Ini Menggeraki Kedua Tangannya Mencekal Kedua Nadi Si Kong Cuk Ia Telah Gunai Salah Satu Tipu Dari Ilmu Silat Kim Naciu Yang Semuanya Terdiri Dari 72 Jurus Ilmu Silat Itu Adalah Untuk Menangkap Tangan Lawan Kong Cuk Itu Terkejut Berbareng Gusar Ia Berontak Tetapi Tidak Berdaya Kau Mau Mampus Tanyanya Sebelah Kakinya Menendang Kebawahan Perut Si Anak Muda Kwe E Cheng Tidak Menangkis Atau Berkelit Dengan Sebab Ia Tarik Tangannya Kong Cuk Itu Hingga Orang Terlempar Tubuhnya Dengan Begitu Ia Bebsa Dari Tendangan Orang Itu Kong Cuk Itu Enteng Sekali Tubuhnya Walaupun Tanah Hanya Dengan Begitu Ia Telah Kalah Satu Babak Ia Menjadi Gusar Sekali Kau Sudah Bosan Hidup Bocah Ia Berseru Kwe E Cheng Mengawasi Ia Mengjeleng Kepala Buat Apakah Aku Bertempur Dengan Mu Ia Berkata Kau Tidak Mau Nikai Dia Sudah Saja Kau Bayar Pulang Sepatunya Itu Orang Banyak Menyangka Pemuda Ini Hendak Membelai Keadilan Mereka Tidak Ayana Akhirnya Cuma Sebegitu Saja Sikapnya Mereka Yang Gemar Menonton Menjadi Kecele Kong Chu Ini Dijuri Juga Terhadap Kwe E Seng Bahwa Orang Tidak Ingin Berkelahi Itu Cocok Dengan Keinginannya Akan Tetapi Ia Dipaksa Menyerahkan Sepatu Si Nona Mana Dapat Ia Mengalah Tidak Ia Berada Di Hadapan Orang Banyak Maka Itu Seraya Menyingkap Jubahnya Ia Memutar Tubuh Mulutnya Mengasih Dengar Tertawa Dingin Apakah Kau Hendak Pergi Menegur Kwe E Ceng Seraya Menyambar Jubah Orang Itu Si Kong Chu Lantas Menggunai Ketikanya Ia Berkelit Jubahnya Itu Dilayangkan Sekali Dipakai Menungkrap Kepala Orang Kwe E Ceng Gelagapan Justru Itu Dua Kali Iganya Kena Dihajar Sebab Si Kong Chu Sudah Tidak Menyianyakan Kesempatan Yang Baik Itu